Bunga di kaki Gunung Kawijilit 45. Berbagai macam pertanyaan dari Bango Sandaran dan kedua istrinya harus dijawab. Tentang keadaan dirinya, keadaan Istana Tumapel dan bahkan tentang Akuwutunggul Ametung dan Perniaisurinya Candides. Apakah permaisuri Akuwutumapel itu cantik sekali ibu? Tiba-tiba puranti bertanya kepada istri tua Bango Samparan. Aku belum pernah melihatnya jawab perempuan tua itu, bertanyalah kepada kakakmu. Puranti ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, apakah permaisuri itu terlampau cantik kakang? Kenarok mengerutkan keningnya. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui bahwa dada anak muda itu bergeletar dasyat sekali. Pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh jantungnya yang berdenyut semakin keras. Benarkah begitu kakang? Kenarok mengangguk perlahan laban. Jawabnya, ya puranti. Permaisuri itu cantik sekali. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa sesuatu maksud ia berkata, Kalau kakang kelak menjadi seorang aku, maka sudah tentu istri kakang pun akan cantik sekali seperti Candides. Kenarok tahu benar, bahwa gadis kecil itu tidak menyadari apa yang diucapkannya. Karena itu, maka betapa hatinya bergetar karenanya, namun ia mencoba tersenyum dan menjawab, Ah, bagaimana mungkin kakang menjadi seorang aku? Aku adalah pangkat turun-temurun seperti seorang raja. Seperti juga maharaja dari kediri. Kalau lebih kecil daripadanya adalah seperti kibuyut di karuman ini. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Dan terdengar lagi pertanyaan ke kanak-kanakannya, Jadi kalau bukan anak aku, tidak akan mungkin seseorang menjadi aku, atau maharaja atau bahkan buyut sekalipun? Kenarok mengangguk-anggukan kepalanya, memang tidak mungkin. Puranti masih mengangguk-angguk. Namun terdengar suara bango samparan, tidak selalu puranti. Meskipun ia bukan keturunan aku, seseorang mungkin saja menjadi seorang aku. Ah dasah Kenarok, itu tidak mungkin. Kau memperkecil peranan nasib, Kenarok sahut bango samparan, seseorang yang bernasib baik, akan mungkin sekali meloncat pada suatu jabatan yang tidak terduga-duga. Seperti Candides misalnya. Seorang gadis padesan yang selama masa hidupnya ia tidak akan pernah bermimpi menjadi seorang permaisuri kalau nasib tidak merenggutnya dari dunianya yang lama itu, melemparkannya ke singgah sana seorang permaisuri di Tumapel. Tetapi ia tidak menjadi seorang akudu. Adalah mungkin sekali ia menjadi seorang permaisuri, karena jabatan seorang permaisuri bukan jabatan turun-temurun. Oh seru bango samparan, kau adalah seorang prajurit Tumapel. Kau pasti tahu, bahwa seandainya seorang aku mempunyai anak perempuan dan tidak mempunyai anak laki-laki. Kemudian anak perempuannya kawin dengan seseorang yang bukan keturunan aku, maka ia akan menjadi aku, tidak ayah jawab Kenarok. Ia tidak akan menjadi seorang aku selama tidak ada penyerahan secara resmi dari istrinya. Kalau suami itu meninggal, maka jabatan itu akan berpindah dengan sendirinya kepada suaminya yang baru apabila ia kawin lagi. Bango samparan mengerutkan keningnya, lalu perlahan-lahan ia bergumam, kecuali dengan pemberontakan. Itu, persoalan lain ayah. Pemberontakan mempunyai akibat yang lain. Memang mungkin seseorang akan dapat merebut kekuasaan. Tetapi ia harus berdiri di atas timbunan mayat-mayat korban pemberontakannya di kedua belah pihak. Bango samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata lirih, jadi, jalan menuju ke jabatan itu memang sudah buntu. Bagaimanapun juga. Apakah kepentingan kita dengan jabatan-jabatan serupa itu desis Kenarok? Marilah kita berbicara tentang hal-hal yang lain, yang lebih menarik tentang diri kita sendiri. Bango samparan mengangguk-anggukan kepalanya pula. Namun ia masih juga berkata, tidak selamanya pemberontakan itu salah. Bagaimanapun juga jalan itu adalah jalan yang paling mengerikan, kebencian akan meledak bercampur baur dengan dendam dan pamrih pribadi. Bango samparan mengangguk-anggukan kepalanya namun tiba-tiba seperti orang terbangun dari tidurnya. Ia berkata lirih, Hi, bukankah kekuasaan Tumapel kini ada di tangan Candides? Pertanyaan itu menyambar dada Kenarok seperti hentakan guruh di dalam dadanya. Sejenak ia diam mematung namun terasa nafasnya menjadi tersengal-sengal. Mustahil kalau kau tidak mendengarnya. Aku Tunggul Ametung telah menyerahkan apa saja kepada permaisurinya. Kekuasaan atas Tumapel termasuk di dalamnya. Bukankah begitu? Apakah pendengaranku ini salah? Kini, darah Kenarok serasa semakin cepat mengalir. Dadanya berdebaran dan kepalanya menjadi pening, ia sendiri tidak tahu kenapa kata-kata Bango samparan itu membuatnya terlampau gelisah. Bukankah begitu Kenarok bertanya Bango samparan pula? Aku tidak tahu, aku tidak tahu jawab Kenarok sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi Bango samparan justru tertawa. Katanya, hal itu bukan merupakan rahasia lagi, Kenarok. Kenarok mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Sejenak ia diam mematung memandangi lampu minyak yang bergetar oleh angin yang menyusup dari selah-selah dinding. Hampir setiap orang mempersoalkannya dahulu Bango samparan meneruskan, tetapi sekarang orang telah melupakannya. Apa saja yang akap dilakukan oleh aku, bukanlah persoalan kita sahut Kenarok tiba-tiba. Bango samparan tertawa. Katanya, seandainya, ya, seandainya aku tunggul ametung tidak ada lagi, dan Kenarok kemudian kawin lagi, apakah suaminya juga berhak menjadi aku apabila Kenarok bersedia menyerahkan kekuasaan itu dengan resmi. Aku tidak tahu suara Kenarok mengeras, itu bukan urusanku. Bango samparan mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih berkata, aku hanya ingin tahu, Kenarok. Aku hanya ingin menjawab pertanyaan puranti, apakah kalau seseorang bukan keturunan aku untuk selamanya tidak akan dapat menjabat jabatan itu. Seandainya suami Ken dideskelak setelah aku tunggul ametung meninggal dapat menggantikannya, maka ternyata bahwa seseorang dari lingkungan yang lain, mungkin seorang dari lingkungan tidak pedarakan akan mampu menjadi seorang aku. Tidak ada gunanya kita berbicara tentang hal itu. Tidak ada gunanya. Marilah kita berbicara tentang yang lain. Ya, ya. Kita akan berbicara tentang yang lain. Namun aku hanya akan sekedar mengatakan, bahwa seseorang dapat saja dikendalikan oleh nasib menjadi seorang aku. Nasib yang terlampau baik, seperti kau misalnya. Tidak mustahil bahwa suatu ketika kau menjadi seorang aku karena sebab-sebab yang tidak langsung. Kau masih muda dan cukup tampan. Cukup, cukup, tiba-tiba Kenarok itu berteriak sehingga puranti menjadi terkejut dan meloncat memeluk ibu tirinya. Dengan dada yang gementar dipandanginya Kenarok dengan wajah yang bertanya-tanya. Kenarok yang melihat wajah puranti menjadi pucat, tiba-tiba menyadari keadaannya. Dengan kepala tunduk ia berkata perlahan-lahan, maafkan aku. Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, ya, ya. Aku maafkan kau. Eh, maksudku, aku juga minta maaf. Mungkin kata-kataku tidak menyenangkan hatimu, atau barangkali kau memang belum pernah mempertimbangkannya, sehingga kau masih saja menganggap hal yang demikian itu mustahil. Kalau Kenarok tidak berusaha sekuat tenaganya, maka ia pasti akan berteriak lagi. Tetapi ditahankannya kejengkelannya di dalam dadanya, sehingga dada itu serasa menjadi sesat. Baiklah berkata Bango Samparan kemudian, kau benar-benar tidak ingin mengetahui tentang nasibmu yang teramat baik. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Sebagai tuan rumah aku akan berusaha membuat tamuku menjadi senang. Nah, sekarang, apakah yang akan kita bicarakan? Pertanyaan itu justru membuat Kenarok terdiam. Tiba-tiba saja ia menjadi kaku dan setiap kali dadanya menjadi berdebar-debar tanpa sebab. Karena Kenarok tidak segera menyahut, maka Bango Samparan bertanya pula, apakah kau mempunyai kesenangan berbicara tentang sesuatu hal? Tentang kuda misalnya, atau tentang pusaka atau tentang kukila? Heh, bukankah seorang laki-laki harus memiliki beberapa kelengkapan kejantanannya? Kuda, pusaka, kukila, dan di antaranya wanita. Mana yang paling kasukai di antara sembilan unsur yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki jantan? Seorang satria. Kenarok menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak ada satupun. Kejantanan seseorang tidak terletak pada kelengkapan ke sembilan unsur-unsur itu. Tetapi di sini, di dalam dada ini, Bango Samparan tertawa terkekeh-kekeh, Oh, kau memang masih terlampau hijau. Apakah kau kira bahwa kesembilan unsur itu berbentuk wadak seperti namanya? Kuda misalnya. Apakah kau kira unsur ini benar-benar seekor kuda yang betapapun baiknya? Tidak, Kenarok. Unsur ini adalah unsur gerak dari seorang laki-laki. Tangkas dan lincah dalam menanggapi segala persoalan. Demikian juga unsur-unsur yang lain. Wanita misalnya. Bukan berarti seorang perempuan yang cantik seperti permaisuri itu. Tidak, meskipun hal itu juga penting bagi seseorang. Tetapi eh, barangkali, aku sendiri kurang mengerti, maksudnya adalah sifat melayani, memelihara dan menjaga. Bukankah begitu? Kenarok mengerutkan keningnya. Ternyata Bango Samparan mengerti juga serba sedikit tentang berbagai macam sifat yang pernah juga didengarnya. Tetapi terlampau banyak untuk mengingat-ingat sembilan macam kelengkapan seorang ksatria. Sehingga Kenarok itu pun menjawab, Ayah, aku tidak ingat lagi, apa saja kesembilan sifat yang harus dimiliki oleh seorang ksatria. Dengan melambangkannya atas berbagai macam wujud itu. Aku memang pernah mendengarnya pula dengan berbagai macam urayanya. Tetapi bagiku, yang terlebih penting, bukanlah sifat-sifat yang dapat dilambangkan dengan berbagai macam wujud itu. Yang terpenting menurut seseorang yang paling aku percaya yang selama ini telah membimbing aku, sifat seorang ksatria adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada bedanya. Yaitu kasih. Kasih setulus batik kepada sumber hidupnya dengan segala macam penyerahan yang murni, dan kasih kepada sesama hidupnya. Itu saja. Tetapi yang dua itu adalah keseluruhan dari hidup ini. Hidup kita, hidup semesta sebagaimana ia dilahirkan. Bango Samparan mendengarkan kata-kata Kenarok itu dengan metu, tanpa berkedip. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukan kepalanya dan sekali dahinya berkerut-merut. Ketika ia berpaling kepada istri mudanya dan kemudian istri tuanya, tampaklah kesan kesungguhan di wajah mereka. Sedangkan puranti yang kecil itu pun agaknya telah mencoba untuk mengerti kata-kata Kenarok. Tetapi justru karena hatinya yang bening, maka agaknya ia cepat menangkap maksudnya meskipun secara naluriah. Perlahan-lahan ia bertanya dengan ragu-ragu, Kalau begitu, bukankah kita tidak boleh saling membenci? Tepat sahut Kenarok, kita tidak boleh saling membenci. Aku juga tidak membenci anak itu seolah-olah bergumamu untuk dirinya sendiri, Tetapi kawankulah yang membenci aku karena aku anak ayah Bango Samparan. Kalau begitu mereka kurang baik menurut penilaian kakang Kenarok. Bukankah begitu? Ya, ya Kenarok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sulitlah baginya untuk berkata lebih panjang lagi di hadapan gadis kecil itu. Kenarok tahu bahwa anak-anak kawan Puranti itu pasti mendapat pesan dari orang tua masing-masing, supaya anak-anaknya tidak bermain-main dengan anak Bango Samparan. Kenarok dapat mengerti sikap dan pendirian itu. Tetapi, tidak seharusnya mereka membenci pula Puranti. Namun kecemasan mereka adalah wajar sekali, meskipun bukan itulah yang paling benar. Sebab dengan demikian, di dalam hati mereka telah tumbuh pula kebencian-kebencian terhadap sesamanya yang sedang tersesat. Tetapi, adalah terlampau sulit untuk dapat menempatkan diri pada landasan yang benar seluruhnya, benar mutlak. Sebagaimana seharusnya mereka sama sekali tidak boleh membenci orang semacam Bango Samparan seperti tidak boleh membenci sesamanya. Justru mereka harus berbelas kasihan kepada mereka yang telah menempuh jalan sesat. Dengan demikian bukan berarti bahwa kebenaran itu harus dilepaskan. Bukan berarti bahwa ada pengecualian dalam mengetrapkan kasih antara sesama. Apakah sesama itu seorang yang mulus seputih kapas, ataukah sesama itu telah berlumuran noda yang seolah-olah tidak terhapuskan. Kepada mereka yang telah tersesat itulah kita justru harus menunjukkan rasa kasih kita. Kita harus menumpahkan belas kasihan dan berusaha membimbing mereka. Bukan justru kita asinkan. Namun disadari, itu adalah warna tertinggi dari hidup yang sulit ini. Kehnarok tersadar ketika ia mendengar puranti berkata, Kalau begitu, aku harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh membenci aku, sebab aku pun tidak boleh membenci mereka. Selebihnya kita tidak boleh saling membenci. Ah tiba-tiba istri tua Bango Samparan berdesah, bukan kau yang wajib memberitahukan kepada mereka, puranti. Mereka pasti tidak akan mendengarkannya. Bukan salahku ibu. Kalau mereka tidak mau mendengarkan, itu adalah salah mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima petunjuk arah dari jalan mereka yang salah. Tetapi aku sudah mencoba. Kehnarok menarik nafas dalam-dalam. Pikiran itu adalah pikiran anak-anak yang menarik garis lurus langsung dari kata-katanya tanpa mempertimbangkan pengaruh dan keadaan. Itu baik puranti berkata Kehnarok, tetapi kau tidak boleh kecewa kalau kata-katamu itu tidak mereka dengar, dan bahkan mungkin akan mereka tertawakan. Tentu tidak sahut gadis kecil itu, tetapi itu akan lebih baik daripada aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Kehnarok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya perlahan-lahan seperti ditujukan kepada diri sendiri, tetapi ada jalan lain yang lebih baik dari itu, lebih bermanfaat dan akan lebih cepat berhasil. Puranti mengerutkan keningnya, apakah jalan itu? Aku akan melakukannya apabila aku dapat. Kehnarok menggeleng, jawabnya, bukan kau yang harus melakukannya puranti, tetapi ayah dan ibu. Sepercik pertanyaan membayang di wajah anak itu. Tanpa ditadarinya ditatapnya wajah ayahnya, ibunya dan ibu tuanya, seolah-olah ia ingin mendapat penjelasan dari orang tuanya. Bango samparan menundukan kepalanya, terlebih-lebih lagi istri mudanya, yang seolah-olah ingin menyembunyikan wajahnya dari sentuhan lampu minyak yang berkeredipan di belai angin. Apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu-ibuku bertanya garis kecil itu? Ayah dan ibu-ibumu sudah tahu puranti jawab kehnarok. Puranti menjadi semakin tidak mengerti. Dengan jujur ia bertanya, apakah ayah dan ibu sudah tahu bango samparan mengangguk lemah? Kalau demikian kenapa ayah dan ibu tidak melakukannya sejak dahulu? Jika demikian aku pasti sudah mempunyai kawan. Aku tidak akan selalu bermain-main sendiri atau dengan ibu tua saja. Dada bango samparan terasa berdentang keras sekali. Sejenak ia diam membisu. Namun ia berpaling ketika didengarnya istri mudanya terisak. Ibu menangis bertanya puranti. Ibunya menggeleng, tidak puranti. Puranti mengerutkan keningnya. Gadis kecil itu melihat setitik air metu di pelupuk metu ibunya yang tunduk. Ia mendengar isak yang tertahan. Tetapi ibunya berkata bahwa ia tidak menangis. Memang puranti belum pernah melihat ibunya itu menangis. Perempuan itu terlampau garang baginya. Yang sering dilihatnya menangis adalah ibu tuanya. Tetapi kali ini ibu tua itu malah tidak menangis. Yang menangis adalah ibu mudanya, ibunya sendiri. Sejenak ruangan dalam rumah bango samparan yang kotor itu menjadi sepi. Yang terdengar adalah isak dan nafas istri muda bango samparan yang serasa memburu di dadanya. Kehna Rok sendiri duduk sambil menundukan kepalanya. Tetapi ia merasakan pergolakan yang terjadi di setiap dada mereka yang berada di dalam ruangan itu. Diam-diam ia merasa syukur bahwa kedatangannya dapat menumbuhkan suatu perkembangan yang baik di dalam rumah ini. Menilik sikap mereka saat ini, maka sepercik penyesalan telah melonjak di dalam setiap dada mereka yang merasa bersalah. Bahkan Kehna Rok yakin bahwa anak-anak bango samparan yang lain pun pasti akan mempertimbangkan peristiwa yang siang tadi telah terjadi. Sementara itu, maka malam pun merambat semakin dalam. Di kejauhan terdengar suara burung hantu seolah-olah memekik-mekik di sela-sela dari cengkerik yang berkepanjangan. Kediaman di dalam rumah bango samparan itu pun kemudian dipecahkan oleh puranti yang menguap sambil berkata kepada istri tua bango samparan, Aku sudah mengantuk ibu. Oh sahut ibu tua, baiklah kau tidur puranti. Apakah ibu akan bercerita seperti kemarin tentang seorang pangeran yang berpura-pura dunung? Istri tua bango samparan tersenyum. Jawabnya, tidak puranti. Hari telah larut malam. Sebaiknya kau segera tidur saja. Kalau aku bercerita, kau selalu bertanya-tanya, sehingga dengan demikian kau tidak tidur-tidur juga. Tetapi aku senang mendengar cerita itu ibu, atau barangkali cerita yang lain? Seorang gembala yang kawin dengan putri raja dan kemudian menjadi raja meskipun ia bukan keturunan raja. Ah sahut ibunya. Sedangkai narok pun menarik nafas dalam-dalam. Bukankah gembala itu membunuh seorang raja muda yang seharusnya menjadi suami putri raja itu? Tidurlah potong ibu tua. Puranti sejenak memandang berkeliling. Ketika dipandanginya ayahnya, maka bango samparan itu pun berkata, tidurlah. Ya tidurlah sambung ibu muda. Puranti menguap sekali lagi, lalu katanya, aku akan tidur. Perlahan-lahan Puranti berdiri, kemudian melangkah ke dalam biliknya. Direbahkannya dirinya di atas pembaringannya, sebuah hamben bambu yang dialasi dengan sebuah tikar yang telah lusuh dan sobek. Tetapi Puranti tidak memperhatikannya lagi. Setiap malam ia tidur di amben itu. Kadang-kadang bersama istri tua bango samparan. Tetapi kadang-kadang ibu tuanya itu tidak berani masuk dan tidur di seram di belakang. Purantilah yang kadang-kadang mencari ibu tua itu dan tidur bersamanya di seram di belakang, apabila ibunya sendiri sedang marah-marah. Sepeninggal Puranti, maka yang lain-lain pun telah mulai dirayapi kantuk pula. Kehinarok yang agak lelah telah tidak bernafsu lagi bercakap-cakap lebih lanjut. Karena itu, maka katanya, aku minta diri untuk beristirahat ayah. Aku sudah terlalu lelah. Oh, baik, baiklah. Tetapi kemudian bango samparan itu mengerutkan keningnya, di mana kau akan tidur? Sudah tentu Kehinarok tidak dapat menjawab pertanyaan itu sehingga untuk sejenak ia terdiam, bahkan menjadi agak bingung. Oh, seharusnya akulah yang menunjukkan tempat untukmu dengan tergesa-gesa bango samparan menyambung. Tetapi aku juga tidak tahu, apakah ada tempat untukmu. Ah Kehinarok menyahut, jangan ribut. Aku dapat tidur di mana saja. Tetapi kau tamu di sini. Aku pernah menjadi penghuni rumah ini. Aku dapat tidur di sini. Bango samparan mengangguk-anggukan kepalanya, baiklah katanya, tidurlah di sini. Sesaat kemudian Kehinarok telah ditinggalkan sendiri di tempatnya. Bango samparan sendiri pergi keluar rumah dan tidur di emper depan di atas jerami kering, setelah menyingkirkan lampu minyak dan meletakkannya pada ajuk-ajuk di sudut ruangan. Kehinarok membaringkan dirinya ketika ayam jantan terdengar berkokok untuk yang pertama kalinya. Tengah malam desisnya. Namun justru setelah ia berbaring maka kantuknya seolah terusir dari dirinya. Tetapi, dalam pada itu, kenangan dan angan-angannya lah yang membubung tinggi menyelusuri bintang-bintang di langit. Tiba-tiba ia menggeretakan giginya ketika terbayang wajah permaisuri tumapel yang pernah dilihatnya memancarkan nyala dari tubuhnya. Hem ia berdesah. Tetapi bayangan itu justru menjadi semakin ngata di pelupuk matanya. Bahkan seolah-olah mencengkamnya dalam satu pesona yang tidak mungkin dihindarinya lagi. Ketika Kehinarok mencoba memejamkan matanya, maka bayangan itu menjadi semakin jelas. Wajahnya semakin nyata. Dalam warna yang cemerlang. Dan tiba-tiba seperti di dalam mimpi ia mendengar permaisuri itu bertanya kepadanya, apakah kau akan bercerita tentang seorang pangeran yang berpura-pura dunu? Kehinarok menjadi bingung. Namun bayangan itu berkata pula sejelas ia mendengar suara kokok ayam di kejauhan, atau barangkali cerita yang lain? Cerita tentang seorang gembala yang kawin dengan putri raja dan kemudian menjadi raja meskipun ia bukan keturunan raja. Kehinarok mengeram. Tiba-tiba ia berbalik menelungkupkan dirinya dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tetapi bayangan itu masih jelas dilihatnya. Tetapi kini yang didengar adalah suara yang lain. Suara yang seolah-olah bergema di langit yang luas, nasibmu terlampau baik Kehinarok. Nasibmu memang terlampau baik. Kegelisahan di hati Kehinarok tiba-tiba mencemanjat sampai ke ubun-ubun. Dikatupkannya bibirnya rapat-rapat dan ditutupnya telinganya dengan kedua ujung jari telunjuknya. Namun suara itu kini serasa melingkar-lingkar di dalam dadanya, nasibmu memang terlampau baik. Nasibmu memang terlampau baik. Dan mengema pula lah suara kecil, apakah hanya keturunan raja saja yang dapat menjadi seorang raja? Oh, gila, gila Kehinarok mengeram. Tiba-tiba ia bangkit dan duduk sambil menggeretakan giginya. Ketika ia memutar pandangan matanya, maka ruangan itu seolah-olah ditabiri oleh warna hitam yang kelam. Dari dalam bilik di samping ruangan itu membayang warna lampu minyak yang kemerah-merahan. Agaknya lampu di dalam ruangan itu telah padam. Hemkehinarok menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia telah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Ia tidak akan dapat ingkar lagi. Bahwa sebenarnya lah ia telah jatuh hati kepada permaisuri Candides. Perasaan itu telah mencengkam perasaannya tanpa dapat dilawannya lagi. Kepergiannya dari Tumapel adalah suatu usaha untuk menghindarkan diri dari perasaan yang akan berlarut-larut memukau hatinya. Tetapi agaknya ia tidak dapat lagi menghindar kemana saja ia pergi. Oh, kenapa ujung-ujung senjata panji bawuk tidak mirobek dadaku saja, sehingga aku akan terlepas dari perasaan ini. Aku akan terlepas dari pengkhianatan meskipun baru di dalam mangan-angan. Karena Candides adalah istri tuanku aku, tunggul ametung, istri junjunganku. Aku tidak akan dapat berbuat apapun seandainya Candides itu sekedar istri seorang kawanku, bahkan istri bawahanku sekalipun, karena perbuatan demikian adalah perbuatan yang terkutuk. Apalagi ia adalah seorang permaisuri tempat aku menghambakan diri. Lebih daripada itu, tunggul ametunglah yang telah mengambil aku dari dalam lumpur kehinaan dan hitam pekat, yang seakan-akan telah memindah aku dari rumah semacam ini ke istana Tumapel yang megah. Bahkan tunggul ametung telah pernah pula menyelamatkan nyawaku, ketika aku membuka susukan induk di padang kerautan, ketika bendungannya sedang dihantam banjir. Hampir-hampir Kainarok tidak dapat menahan diri lagi untuk tetap berada di tempatnya. Seakan-akan sesuatu telah mendorongnya untuk pergi meninggalkan rumah itu, mengembara menyelusuri jalan-jalan pada san yang gelap. Mencari-cari persoalan untuk melupakan Candides dari angan-angannya. Ternyata pertanyaan satu puranti yang kecil itu telah menuntunnya ke dalam angan-angan yang semakin menakutkan baginya, meskipun Kainarok sadar, bahwa gadis itu sama sekali tidak bersalah, karena tanpa kesengajaan ia mengucapkan pertanyaan yang tersimpan di dalam hatinya dengan kejujurannya yang bersih. Aku harus dapat melawan perasaan ini, sekali lagi Kainarok menggeram sambil membantingkan dirinya berbaring di lantai beralaskan sebuah tikar yang kumal. Dengan sekuat tenaganya ia telah melawan perasaan yang tiba-tiba saja tumbuh. Tetapi betapa sulitnya. Bahkan tiba-tiba terngiang di kepalanya suara itu lagi, seandainya Tunggul Ametung sudah tidak ada. Kainarok hampir saja berteriak. Untunglah tangannya secara naluriah telah membungkam mulutnya sendiri, sehingga ia tidak mengejutkan seisi rumah di malam yang larut itu. Tetapi tiba-tiba Kainarok mendengar sesuatu berderik di pintu ruangan itu. Semakin lama semakin jelas. Dengan matanya yang tajam yang seakan-akan mampu menembus kegelapan ia melihat daun pintu lerik itu bergerak-gerak. Ada seseorang di pintu itu desisnya. Tetapi sejenak kemudian suara itu diam. Daun pintu itu pun diam pula. Sesaat Kainarok dapat melupakan angan-angannya tentang Candides. Sepercik kecurigaan telah melonjak di dalam dadanya. Seolah-olah seseorang telah berusaha membuka pintu dan berusaha masuk dengan diam-diam. Dengan demikian Mika Kainarok pun justru berdiam diri pula. Ia sama sekali tidak bergerak. Hanya tangannya sajalah yang dituntun eleh naluri ke prajuritannya, merabah hulu pedangnya yang terletak di sisinya. Ketika sekali lagi pintu itu berderik-derik lambat, maka Kainarok pun menjadi semakin diam. Dia turnya jalan nafas MIA, sehingga seolah ia telah tidur nyenyak. Perlahan-lahan pintu itu bergerak-gerak. Semakin lama semakin ngata bahwa pintu itu sudah mulai terbuka. Pintu itu memang tidak diselarak, karena bango samparan tidur di luar, desis Kainarok di dalam hatinya, tetapi siapakah yang akan masuk dengan diam-diam ini? Daun pintu itu semakin lama menjadi semakin terbuka lebar. Bayangan gelap malam yang hitam, telah memulas sesoyok tubuh yang berdiri di muka pintu yang kini telah terbuka itu. Hitam. Hitam seperti bayangan hantu yang perlahan-lahan hendak menerkamnya. Tetapi ternyata Matu Kainarok benar-benar bermata yang tajam. Meskipun ia tidak membuka matanya sepenuhnya, tetapi segera ia mengenal orang yang kini telah melangkah masuk seperti seorang pencuri itu, Panji Bawuk. Kecurigaan di dalam dada Kainarok menjadi semakin melonjak. Hampir saja ia meloncat dan memilih leher Panji Bawuk. Namun tiba-tiba niat itu diurungkannya. Dibiarkannya Panji Bawuk melangkai telundak pintu. Suatu pergolakan yang dasyat telah terjadi di dalam dada Kainarok. Tiba-tiba ia terdorong ke dalam suatu pikiran seng aneh. Seandainya Panji Bawuk berniat buruk, maka tanggapan Kainarok atas hal itu dipengaruhi oleh kegelapan pikirannya. Apakah Panji Bawuk akan menjadi lantaran, membebaskan aku dari pengkhianatan ini? Dengan demikian maka Kainarok tidak segera dapat mengambil sikap. Meskipun tangan kanannya telah menggenggam hulu pedang di bawah Kain panjangnya, namun ia tidak segera dapat bertindak. Keragu-raguan yang membayangi perasaannya telah membuatnya diam tanpa dapat berbuat sesuatu. Sementara Panji Bawuk melangkah semakin lama semakin dekat. Tetapi Nalar Kainarok ternyata benar-benar telah dikaburkan oleh kebingungan yang mencekam dadanya. Di dalam hatinya ia berkata, agaknya akan lebih baik bagiku, apabila aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melakukan, bahkan berangan-angan tentang pengkhianatan itu. Namun tiba-tiba pertanyaan yang lain tumbuh di hatinya, tetapi apakah Kainarok ini adalah Kainarok yang sebaik-baiknya? Selagi Kainarok dilanda oleh kebimbangan, sebelum ia menemukan keputusan terakhir, Panji Bawuk telah berdiri di sisinya. Perlahan-lahan anak sulung Bango Samparan itu berjongkok di samping Kainarok. Dada Kainarok menjadi berdebar-debar. Begitu dasyat pergolakan terjadi di dalam hatinya, sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Tetapi betapapun juga, ternyata bahwa ia tidak akan dapat membiarkan sesuatu atas dirinya. Nalurinya lah yang memaksanya untuk bersiaga meskipun tampaknya ia masih saja berbaring diam. Tetapi apabila ia memerlukan untuk menyelamatkan dirinya, maka dengan melentingkan tubuhnya ia pasti akan terhindar dari bahaya. Tetapi setelah sesaat Kainarok menunggu, Panji Bawuk tidak melakukan sesuatu. Dilihatnya anak muda itu berjongkok di dalam kegelapan sambil menekurkan kepalanya. Dan tanpa diduga-duga oleh Kainarok Panji Bawuk itu kemudian duduk di lantai di samping tempatnya berbaring. Keheranan yang tajam telah melanda dinding jantung Kainarok. Ia masih berpura-pura memejamkan matanya, meskipun ia dapat melihat dari sela-sela pelupuk matanya, Panji Bawuk yang duduk tetpekur di sampingnya. Akhirnya Kainarok lah yang tidak sabar menunggu. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya dalam nada yang dalam sambil berpura-pura menggeliat, Hih, siapakah kau? Panji Bawuk terkejut sehingga ia bergeser surut. Maafkan aku kakang, apakah aku mengejutkan kau? Perlahan-lahan Kainarok bangkit. Namun ia cukup waspada untuk menghadapi setiap kemungkinan yang tiba-tiba sekalipun. Kenapa kau berada di situ? Ya, aku sudah lama duduk di sini, jawab Panji Bawuk. Hampir saja Kainarok membatahnya. Tetapi segera diurungkannya niatnya. Bahkan ia bertanya, apakah maksudmu menunggui aku tidur di sini? Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu, namun kemudian ia berkata perlahan-lahan, Kakang. Aku melihat betapa nyenyaknya kau tidur. Tetapi aku sama sekali tidak dapat memejamkan metu barang sekejap pun. Kainarok memandangi wajah Panji Bawuk dengan sorot metu keheranan. Ia tidak segera menangkap maksud anak dingo samparan itu. Tetapi ia melihat bahwa mata Panji Bawuk yang liar itu kini telah menjadi padam. Agaknya perasaan Kakang telah semelih, sehingga semuanya telah menjadi bersih seperti air yang memancar dari sumbernya. Kainarok masih belum tahu benar maksud Panji Bawuk. Namun yang jelas baginya adalah, bahwa Panji Bawuk itu sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Aku ternyata masih juga dikuasai oleh prasangka yang berlebih-lebihan berkata Kainarok di dalam hatinya, tetapi terhadap anak sebuas Panji Bawuk, sudahlah sepantasnya aku selalu berhati-hati. Namun yang ditanyakannya adalah, apakah maksudmu Panji Bawuk? Panji Bawuk tidak segera menjawab. Namun tatapan matanya serasa menjadi semakin dalam. Apakah kau mendendam bertanya Kainarok kemudian? Panji Bawuk menggelengkan kepalanya, katanya, tidak. Tiba-tiba saja aku kehilangan segala macam nafsu dendamku. Aku berterima kasih kepadamu Kakang, Panji Bawuk berhenti sejenak, lalu, tetapi dengan demikian aku melihat betapa kotornya diriku. Apakah aku masih sempat untuk menikmati ketenteraman hati dan tidur nyenyak seperti kau? Aku tahu, bahwa kau pun pernah mengalami masa-masa penuh dengan noda-noda hitam. Tetapi kini kau menjadi seolah-olah tanpa cacat. Kau menjadi seputih warna. Kapas. Itulah sebabnya kau dapat tidur nyenyak. Tetapi aku tidak. Aku merasa diburu oleh semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Serasa setiap wajah mereka yang pernah aku lukai apalagi yang terbunuh dalam pertengkaran-pertengkaran selalu membayangiku malam ini. Dada Kainarok berdesir mendengar kata-kata Panji Bawuk itu. Sehingga dengan serta-merta ia menyahut, itu pertanda baik buat hari depanmu Panji Bawuk. Penyesalan memang menumbuhkah persoalan di dalam dirimu. Kalau kau dapat menanggapi dengan baik, maka kau akan terdorong kembali ke jalan yang lurus. Tetapi aku tidak dapat meletakkan diri seperti kau. Kau dapat tidur nyenyak dan menyingkirkan segala macam dendam dan nafsu. Kau dapat mengekang dirimu untuk tidak membunuh aku dan adik-adikku. Kau dapat mengekang segala macam nafsu lahiriahmu dan bahkan seolah-olah dari dalam dirimu memancar cahaya terang, yang menerangi jalanku, adik-adikku dan mungkin juga ibu dan ayahku. Apakah aku juga dapat melakukannya? Terasa dada Kainarok bergetar semakin dasyat. Justru kini ia merasa bahwa kebersihan hatinya selama ini telah berhasil dicapainya sedikit demi sedikit sedang teruji. Justru ketika ia berhasil mengangkat keluarga Bango Samparan ke tempat yang bersih, ia sendiri mulai terseret ke dalam arus nafsu lahiriah akan dapat menodai hidupnya. Dan seperti guru di langit ia mendengar Panji Bawuk berkata, kesempatan untuk membersihkan dirimu itulah ciri dari nasibmu yang paling baik kakang. Kainarok mengatupkan giginya rapat-rapat. Kali ini pun ia sadar, bahwa tidak ada kesengajaan Panji Bawuk untuk mengorek perasaannya. Agaknya anak muda itu benar-benar melihatnya berhati bersih seperti yang baru saja dipertunjukkannya. Tetapi Panji Bawuk tidak melihat bahwa telah terjadi kemelut yang panas membakar rongga dadanya. Kakang terdengar lagi suara Panji Bawuk, apakah aku mempunyai kesempatan sebaik kakang pula? Ya, ya suara Kainarok tergagap, semua orang mempunyai kesempatan serupa. Kau pun mempunyai kesempatan seperti aku. Mudah-mudahan Panji Bawuk seakan-akan berbisik kepada diri sendiri, Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan itu, dan mudah-mudahan aku tidak dapat terseret lagi ke dalam nafsuku yang tidak terkendali. Panji Bawuk berhenti sejenak, lalu tiba-tiba, kakang, kakang. Aku tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Apakah aku akan dapat memegang teguh kesadaran ini? Terasa dada Kainarok menjadi semakin tegang. Aku akan selalu cemas, bahwa pada suatu saat kesadaran yang telah tumbuh ini akan menjadi semakin pudar dan akhirnya padam sama sekali sehingga aku akan terseret lagi ke dalam duniaku yang hitam seperti ini. Jantung Kainarok serasa berdentangan semakin keras. Tetapi ia masih menjawab, kau harus selalu berusaha menjadi dirimu Panji Bawuk. Kau harus selalu ingat, bahwa kau pernah bangkit dari dalam lumpur, Kainarok berhenti sesaat. Kemudian, sudahlah. Besok kita berbicara lagi. Sekarang aku ingin beristirahat. Panji Bawuk nak ngangguk-nggukan kepalanya, ya, beristirahatlah. Kau akan tidur lagi dengan nyenyak dan aku akan tetap seperti keadaanku. Aku tidak tahu, apakah perasaanku akan gelisah seperti saat ini untuk waktu yang lama. Kalau kau ikhlas, kau akan tidur dengan nyenyak. Aku ikhlas. Ikhlas sekali Kainarok. Tetapi aku adalah seorang yang berhati lemah, seperti yang telah aku katakan. Mungkin pada suatu ketika aku akan terseret dalam arus yang dasyat, yang tidak dapat aku tahankan lagi sehingga hidupku seperti ini akan terulang, dan bahkan menjadi semakin parah. Itu tergantung kepadamu sendiri potong Kainarok dengan nada semakin tinggi. Panji Bawuk terkejut mendengar jawaban itu. Tetapi kemudian diendap keanya hatinya. Mungkin perasaannya sajalah yang membuat telinganya menangkap suara Kainarok itu terlampau keras. Sehingga kemudian sekali lagi ia berkata, Hatiku terlampau lemah Kainarok. Hatiku terlampau lemah. Suara itu ternyanyang di telinga Kainarok seperti suara ribuan lebah yang berputar-putar di telinganya, sehingga hatinya pun menjadi semakin gelisah. Suara itu seolah-olah telah menyentuh dinding hatinya sehingga semakin lama semakin sering. Sehingga Kainarok menjadi ketakutan, bahwa ribuan lebah itu nanti akan menyengatnya bersama-sama. Sehingga akhirnya Kainarok itu berkata semakin keras, Pergi, pergilah. Aku akan beristirahat. Debar jantung Panji Bawuk menjadi semakin keras. Setapak ia bergeser surut. Katanya, maaf, aku telah mengganggumu Kainarok. Bukan maksudku. Aku hanya ingin mencari ketenteraman di dekatmu, karena seolah-olah kau memiliki suatu tenaga yang gaib, yang dapat mempengaruhi perasaanku. Di luar aku merasa dadaku terlampau panas. Tetapi di sini aku merasakan kesejukan yang memancar dari hatimu yang putih. Mudah-mudahan aku akan selalu ingat pesanmu, supaya aku tidak terperosok lagi ke dalam dunia yang penuh dengan kutukan ini. Semoga aku akan selalu ingat kepada seorang yang telah berhasil melepaskan dirinya dari dunia yang kelam, dan bahkan telah menemukan kebersihan hati yang tidak ternilai, Panji Bawuk berhenti sejenak. Dadanya menjadi merasa semakin lapang setelah semakin bentak ia menyatakan isi hatinya, mudah-mudahan pula aku dapat menghindarkan diri dari ketakutan ini, bahwa suatu ketika aku akan kehilangan akal. Kalau aku melihat harta benda yang tertumpuk, melihat lingkaran perjudian, melihat apa saja yang dapat menggoncangkan ketabahan hatiku, aku akan selalu ingat kepadamu. Juga apabila aku dijerat oleh kelemahan perasaanku yang paling parah, yaitu wanita cantik. Mudah-mudahan aku dapat menghindarkan diri dari perbuatan terkutuk itu. Cukup, cukup, tiba-tiba Keh Narok memotong keras-keras, sehingga Panji Bawuk terperanjat bukan buatan. Sejenak ia terdiam sambil memandangi Keh Narok dengan mulut ternganga. Tetapi sejenak kemudian Panji Bawuk menjadi haran. Ia mendengar Keh Narok itu berkata terbata-bata, maafkan aku Panji Bawuk. Sementara itu seseorang meloncat masuk ke dalam ruangan itu dengan sigapnya. Dengan cemas orang itu yang tidak lain adalah Bango Samparan, bertanya, apakah yang terjadi kemudian, Hi, apakah kau berbuat gila Panji Bawuk? Panji Bawuk masih duduk di tempatnya. Keh Narok yang kemudian berdiri menjawab dengan serta-merta, tidak, tidak ayah. Tetapi Bango Samparan masih tetap berdiri di tempatnya. Sebentar kemudian, dari ruangan dalam, istri muda Bango Samparan datang dengan membawa lampu minyak. Kenapa dengan kalian bertanya istri muda Bango Samparan yang terkejut pula mendengar suara Keh Narok? Bahkan bukan saja istri mudanya, tetapi juga istri tua Bango Samparan. Ketika adik Panji Bawuk pun ternyata terbangun juga dan melihat apa yang terjadi itu dari sela-sela pintu. Sedang puranti masih juga tidur dengan nyenyaknya. Kau berbuat gila Panji Bawuk ulang Bango Samparan. Tidak ayah sekali lagi Keh Narok lah yang menyaut. Biarlah anak setan itu menjawabnya Potong Bango Samparan, apakah kau tidak menyadari keadaanmu? Untunglah bahwa Keh Narok tidak sebuas kau atau aku atau adik-adikmu. Panji Bawuk tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah ayahnya dengan pasrah. Seolah-olah ia sudah tidak berhasrat lagi untuk membela dirinya. Kenapa kau menjadi begitu gila ayahnya masih membentak? Anak itu tidak berbuat apa-apa, ayah sekali lagi Keh Narok mencoba menjelaskan. Aku tidak bertanya kepadamu Potong Bango Samparan, tetapi jangan dikira aku tuli. Aku terbangun karena suara ribut. Aku mendengar kau membentak. Pasti Panji Bawuk telah berbuat gila. Ia ingin melepaskan dendamnya selagi kau tidur. Sama sekali tidak Keh Narok membantah, ayah salah tangkap, jangan kau lindungi anak yang gila itu, Bango Samparan. Menjadi semakin marah, kau cukup memaafkannya satu kali. Karena ia masih mencoba membunuhmu, maka tidak ada alasan lagi untuk memhebaskannya dari hukumannya yang kau kehendaki. Apakah maksud tayah supaya aku melakukannya sehingga tuntas? Supaya tidak ada persoalan lain di kemudian hari bertanya Keh Narok. Pertanyaan itu ternyata telah membuat Bango Samparan terdiam. Sejenak ia merenungi wajah Keh Narok, kemudian meloncat ke wajah anaknya, Panji Bawuk, yang muram, dan wajah istri mudanya yang cemas. Karena Bango Samparan tidak segera menyahut, maka Keh Narok berkata kepada Panji Bawuk, berdirilah. Berdirilah. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdiri perlahan-lahan. Hatinya merasa telah menjadi kosong. Tetapi sikap Panji Bawuk itu benar-benar telah membuat Keh Narok menjadi haran. Anak itu sama sekali tidak membantah. Tidak memlah dirinya dan tidak berteriak-teriak atau tertawa menyakitkan hati. Anak muda itu tiba-tiba menjadi pendiam, tetapi perlahan-lahan menemukan jalan lurus yang menuju ke dunia yang terang. Ketika Panji Bawuk telah berdiri, maka berkatalah Keh Narok, lihat ayah. Anak itu sama sekali tidak membawa senjata. Kalau ia ingin membunuhku, maka pasti ia membawa alat itu. Ia sadar bahwa aku mempunyai kelebihan daripadanya. Karena itu, maka ia tidak akan datang dengan tangan hampa, dan tidak dalam sikap seperti itu. Bango Samparan mengerutkan dahinya. Memang agaknya Panji Bawuk tidak membawa senjata apapun. Tempat di sekitar tikar yang masih terbentang itu pun sama sekali tidak menunjukkan hal-hal yang pantas dicurigainya. Namun tiba-tiba ia bertanya, lalu apa maksudmu datang kemari Panji Bawuk? Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya wajah Keh Narok lalu lambat-lambat ia menjawab, aku ingin minta maaf kepada kakang Keh Narok ayah. Jawaban itu pun terdengar aneh di telinga Bango Samparan. Panji Bawuk tidak pernah berkata sesarah dan sedalam itu. Meskipun demikian ia masih bertanya, tetapi kenapa kau telah membuat Keh Narok marah dan membentak-bentak sehingga aku terhangun karenanya? Panji Bawuk tidak segera menjawab. Tetapi ditatapnya wajah Keh Narok, seolah-olah suatu permintaan kepadanya, supaya ia menjawab pertanyaan itu. Agaknya Keh Narok pun menanggapinya. Maka katanya, aku tidak marah. Memang bukan maksudku membentak-bentaknya. Tetapi aku hanya sekedar terkejut. Mungkin aku masih dibayangi oleh kecemasanku di siang tadi, sehingga tiba-tiba saja aku meloncat dan berteriak-teriak. Tetapi Panji Bawuk menang tidak berbuat sesuatu selain duduk di samping tikar tempat aku tidur. Keheranan masih saja membayang di wajah Bangno Samparan. Tetapi ia mulai dapat mempercayainya. Ia memang melihat perubahan yang terjadi pada anak sulungnya. Bukan sekedar perubahan sikap lahir ia, tetapi perubahan itu agaknya memang terjadi di dalam dirinya. Di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia kemudian percaya bahwa sebenarnya Panji Bawuk memang tidak berbuat sesuatu. Karena itu maka katanya kepada anaknya, kalau memang begitu Panji Bawuk, sebaiknya kau tidak mengganggunya sekarang. Besok kau masih dapat bertemu dengan Keh Narok, sehingga kau tidak membuatnya terkejut. Panji Bawuk mengangguk lemah. Jawabnya benar-benar membuat Bangno Samparan heran, Ya ayah, aku menyesal bahwa aku telah mengganggu kakang Keh Narok. Bangno Samparan menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, anak ini tiba-tiba saja menjadi seorang anak yang terlampau baik. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar memulas diri. Baiklah aku kembali ke tempatku berkata Panji Bawuk kemudian, malam masih cukup panjang. Bangno Samparan mengangguk, Ya, tidurlah. Aku pun akan tidur pula. Maka Panji Bawuk, Bangno Samparan, istrinya dan anak-anaknya yang mengintip di luar pintu pun segera kembali ke pembaringannya masing-masing. Keh Narok pun merebahkan dirinya pula dan mencoba memejamkan matanya. Tetapi, ternyata bukan Panji Bawuklah yang tidak dapat memejamkan matanya sama sekali, karena pada saat itu Panji Bawuk sambil menarik nafas panjang-panjang bergumam di dalam dirinya, aku harus ikhlas menghadadi semua persoalan. Aku harus merasakan hidupku seolah-olah baru mulai. Dan aku harus mencoba menemukan kepercayaan kepada diri sendiri, bahwa aku akan melawan segala godaan yang akan menyeret aku kembali ke jalan yang sesat. Panji Bawuk itu seolah-olah telah menumpahkan semua yang menyumbat dadanya, sehingga nafasnya serasa menjadi pepat. Tetapi kini dadanya serasa menjadi lapang, setelah semuanya ditumpahkannya kepada Keh Narok. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, justru menjelang fajar, maka Panji Bawuk itu telah mendengkur di belakang kandang, di atas jerami kering. Tetapi pada saat itu Keh Naroklah yang menggertakah giginya. Justru ia kini menjadi terlampau gelisah, seakan-akan ia tidak mampu lagi bertahan untuk berbaring terus sampai pagi. Bahkan nafasnya pun kemudian terasa menjadi sesat. Kepalanya pening dan nalarnya menjadi seolah-olah tidak dapat bekerja dengan wajar. Apakah setan-setan karuman telah meninggalkan hati setiap orang di rumah ini dan kini justru beramai-ramai masuk ke dalam hatiku, Keh Narok menggeram di dalam hatinya. Begitu tajam kegelisahan menghentak-hentak dadanya, sehingga tanpa sesadarnya Keh Narok telah menekan dadanya itu dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah menahan agar dada itu tidak meledak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat menghindar lagi. Bayangan Candidus benar-benar membuatnya gila. Semakin lama justru menjadi semakin membayang. Bahkan serasa benar-benar kasat mata, cahaya yang memancar dari tubuh perempuan itu menerangi hatinya. Oh, gila, gila Keh Narok mengeluh, aku harus melawan semua godaan iblis ini. Aku harus melawan. Sehingga kemudian Keh Narok pun terpaksa bergulat melawan perasaannya sendiri, betapapun beratnya. Ia tidak dapat memaksa matahari segera terbit sehingga ia dapat berbuat sesuatu untuk melupakan perasaannya itu. Tetapi selagi ia masih harus berbaring diam, maka angan-angannya sama sekali tidak akan dapat dikendalikannya. Dan setiap kali ternih yang ditelinganya suara bango samparan, suara panji bawuk, suara ibu panji bawuk dan suara lain yang pernah didengarnya, nasibmu memang terlampau baik Keh Narok. Apakah salahku kalau aku mempunyai nasib terlampau baik? Tiba-tiba ia didorong oleh angan-angannya, bahkan seandainya nasibku yang baik itu telah menyeretku menjadi seorang senapati. Misalnya, atau bahkan menjadi seorang aku atau Panglima Perang Kerajaan Kediri, atau bahkan menjadi seorang Maharaja. Tidak, aku kira itu bukan salahku. Sudah sepantasnyalah seseorang mempunyai cita-cita. Aku pun seharusnya mempunyai cita-cita. Cita-cita yang harus aku perjuangkan. Aku masih cukup muda. Hari depanku masih panjang. Kalau aku terlampau puas dengan keadaanku sekarang, maka aku tidak akan mencapai sesuatu apapun. Tetapi aku telah menjadi gila Keh Narok berteriak di dalam hatinya, aku boleh berangan-angan tentang cita-cita. Aku boleh mimpi menjadi seorang aku bahkan seorang Maharaja, tetapi aku tidak boleh berangan-angan untuk melakukan pengkhianatan. Tidak. Perempuan cantik itu pun tidak boleh aku hianati hanya karena tubuhnya menyala, pertanda bahwa ia akan mendatangkan derajat yang paling tinggi. Ketika pergolakan semakin dasyat terjadi di dalam dada Keh Narok, maka ia tidak dapat lagi bertahan berbaring di tempatnya. Tiba-tiba saja ia bangkit sambil menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyilangkan tangannya di muka dadanya ia duduk tepukur. Ia berusaha untuk membuat tangan angannya menjadi bening. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Seolah-olah kepalanya menjadi semakin keruh oleh beribu macam persoalan yang akjirnya berpusar kepada seraut wajah yang cantik, Candides. Akhirnya Keh Narok tidak dapat bergulat lebih lama lagi. Ia tidak lagi mampu bertahan. Sehingga kemudian ia pun tenggelam dalam angan-angannya yang melambung, seorang perempuan yang serasa melekat di rongga matanya. Perlahan-lahan Keh Narok berdiri. Masih juga didengarnya suara hatinya yang bening, persetan. Iblis karuman benar-benar telah melepaskan panji bauk dan keluarganya, dan kini menerkam aku tanpa memberi kesempatan untuk memelah diri. Tetapi, suara itu terlampau lemah. Hanya kadang-kadang ia berhasil menghentakkan dirinya sesaat. Namun kemudian mimpi. Yang paling indah itu telah memeluknya meskipun ia tidak sedang tidur. Tanpa sesadarnya, kakinya telah menyeretnya ke pintu, perlahan-lahan ia membuka pintu itu dan melangkah telundak, keluar ruangan ternyata halaman rumah bango samparan yang kotor masih disaput oleh kelamnya malam yang keputih-putihan karena kabut pagi. Namun, ketika Keh Narok menengadahkan wajahnya, ia melihat cahaya kemerah-merahan membayang di ufuk timur. Di kejauhan didengarnya suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan merambat dari satu kandang ke kandang yang lain. Keh Narok menarik nafas dalam-dalam, serasa seluruh udara karuman akan dihisapnya. Ketika ia melepaskan nafasnya maka dadanya menjadi terlampau lapang. Di atas sebuah hanyaman belarak, ia melibat bango samparan tidur di rami. Nyenyak sekali. Dengkurnya berbunyi teratur, seperti suara nafas anak-anak yang belum disentuh dosa. Tetapi tiba-tiba Keh Narok itu terkejut. Telinganya yang tajam telah menangkap suara yang aneh baginya. Suara hiruk-pikuk di kejauhan. Masih terlampau pagi. Suara apakah itu ia bertanya kepada diri sendiri. Sejenak ia berdiri diam. Dadanya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia semakin yakin akan pendengarannya. Tanpa sesadarnya maka ia melangkah masuk ke dalam rumah bango samparan, membenahi pakaiannya dan mengenakan ikat pinggangnya dengan pedang yang kemudian tergantung di lambung. Dengan tergesa-gesa ia kembali keluar pintu. Suara itu kini menjadi semakin nyata dan semakin dekat di sela-sela suara kokok ayam jantan yang menjadi semakin jarang. Apakah terjadi keributan di desa ini katanya di dalam hati, jika demikian, untunglah bahwa ayah bango samparan ada di rumah bersama keempat anak-anaknya yang gila itu. Kalau tidak, maka ia pasti akan dicurigai. Namun hati Keh Narok semakin lama menjadi semakin tidak tenang. Maka perlahan-lahan ia melangkah mendekati bango samparan yang masih tidur mendekur. Ayah desis Keh Narok sambil merabak ujung ibu jari kakinya. Namun sentuhan itu telah dapat membuat bango simparan terkejut dan meloncat berdiri. Oh, desahnya kau mengejutkan aku. Keh Narok masih sempat mengangguk-anggukkan kepalanya melihat sikap bango samparan. Ternyata orang tua itu masih juga mampu bergerak cepat. Kenapa kau bangunkan aku bertanya bango samparan kemudian. Apakah ayah tidak mendengar sesuatu? Bango samparan memiringkan kepalanya, sambil memasang pendengarannya setajam-tajamnya. Setaat kemudian ia berdesis, Ya, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara ribut. Benar sahut Keh Narok, dan suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. Tiba-tiba wajah bango samparan menjadi tegang. Dengan suara yang patah ia berkata, apakah yang akan dilakukan oleh setan-setan itu? Kenapa dengan mereka bertanya Keh Narok? Mungkin mereka tidak dapat menaban diri lagi. Mereka yang melihat kedatanganku telah menyampaikannya kepada Kibuyut. Mungkin ada orang yang dengan sengaja memanaskan keadaan sehingga mereka akan mengambil suatu sikap kemari. Keh Narok mengerutkan keningnya. Suara itu memang semakin dekat, seperti suara anak-anak mengejar tupai. Oh bango samparan tiba-tiba menjadi gugup, anak-anak harus tahu. Dan tiba-tiba sebelum Keh Narok menjawab, bango samparan telah meloncat berlari mencari anak-anaknya. Sesaat kemudian seisi rumah telah terbangun, Puranti pun ikut dibangunkannya pula. Kenapa kita bangun terlampau pagi? Ayah bertanya Puranti dengan nada dalam. Agaknya ia masih terlampau kantuk, karena semalam ia tidur agak terlambat. Bango samparan tidak menjawab. Ketika ia mengadahkan kepalanya di langit masih bergayutan bintang-gemintang yang berkeredipan dari ujung sampai ke ujung. Namun di timur telah membayang warna semiurat merah. Suara ribut itu semakin lama menjadi semakin dekat. Terlampau dekat. Kini mereka dapat melihat beberapa buah obor yang bergerak-gerak di sela-sela pepohonan. Mereka benar-benar datang kemari suara bango samparan bergetar. Puranti yang kecil itu tidak mengerti apa yang bergolak di dalam dada ayahnya, sehingga tanpa perasangka apapun ia bertanya, kenapa mereka datang kemari sepagi ini ayah? Bango samparan tidak menjawab. Tetapi kecemasan yang dasyat telah mencengkam jantungnya. Panji Bawuk dan adik-adiknya pun menyadi berdebar-debar. Dengan suara datar Panji Bawuk bertanya, apakah mereka akan bertindak terhadap kita ayah? Mungkin lahut bango samparan pendek. Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Ia berpaling ketika Panji Kanengkung, adik laki-lakinya yang paling kecil meloncat maju. Dengan senjata di tangan, apa yang dapat mereka lakukan atas kita sekalian ini? Kanengkung suara Panji Bawuk berat, singkirkan senjatamu itu. Kanengkung terkejut mendengar kata-kata kakaknya itu. Juga Panji Kemal terperanjat, sehingga dengan serta merta ia bertanya, kenapa kakang? Apakah kita tidak boleh memeladiri apabila mereka ingin membuat sesuatu atas kita? Di sini sekarang ada kakang Kainarok, sehingga mereka akan menjadi semakin tidak berdaya. Kibuyut yang mereka andalkan pun tidak akan sekuku ireng dibandingkan dengan kakang Kainarok. Panji Bawuk menggeram. Suaranya menjadi semakin berat, singkirkan senjata kalian. Sejenak Kanengkung dan Kunal saling berpandangan. Bahkan kuncang pun sejenak dicengkam oleh kebimbangan. Meskipun ia belum menarik senjatanya, tetapi ia membawa senjata juga di lambungnya. Bahkan Bango Samparan pun menjadi heran dan bertanya, kenapa Panji Bawuk? Senjata-senjata itulah yang akan menjebak kita ke dalam perbuatan terkutuk. Aku tidak akan mengulangi lagi. Dengan senjata di tangan, kita akan dapat membunuh masing-masing lebih dari sepuluh orang. Tetapi apakah gunanya? Sekarang aku tidak menganggap bahwa senjata adalah alat yang paling penting kalau benar mereka akan datang kemari, biarlah aku akan berbicara dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik, cukup sadar, sehingga mereka memberi kita cukup waktu untuk memperbaiki hidup kita. Kini kita telah menemukan jalan itu yang bukan karena sekedar terpaksa. Kita sudah menemukannya di dalam batik kita. Karena itu, biarlah aku mencoba menjelaskan persoalannya. Bango Samparan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa anaknya pada suatu saat akan sampai ke jalan yang kini diinjaknya. Tanpa sesadarnya ia menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, suara hiruk-pikuk dan obor-obor di jalan padasan itu pun menjadi semakin lama semakin dekat. Beberapa di antara obor-obor itu meluncur cepat di paling depan. Dugaan mereka ternyata tidak keliru. Orang-orang itu benar-benar mendatangi rumah Bango Samparan. Beberapa orang yang memegangi obor berhenti di muka regol halaman depan dengan senjata di tangan masing-masing. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berusaha masuk paling depan. Bango Samparan berdiri dengan wajah yang semakin lama semakin tegang memandangi orang-orang yang berdesak-desakan di luar golnya yang sudah miring. Di sampingnya berdiri Keinarok dan Panji Bawuk. Kemudian di belakang mereka, istri muda dan istri tuanya membimbing tangan puranti yang gemetar. Beberapa langkah dari mereka ketiga anak laki-laki Bango Samparan yang lain berdiri termangu-mangu. Tetapi, orang-orang yang berlari-lari dengan tergesa-gesa itu, ketika mereka sudah berdiri di muka regol, justru berdiri saja tegak mematung. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian mereka berbisik-bisik, di Mawakibuyut, di mana? Baru sejenak kemudian orang yang mereka tunggu itu pun datang. Seorang yang telah menginjak usia tuanya. Berambut putih, berkumis putih dan berjanggut putih namun meskipun wajahnya telah mulai dibayangi oleh garis-garis sumur, tampaklah bahwa ia adalah orang yang memiliki kemampuan ia dapat dibanggakan. Kibuyut karuman itu pun sejenak berdiri tegak di muka regol. Dari pintu regol yang terbuka ia melihat bango samparan dan anak-anaknya telah siap menyongsong mereka, dan di antaranya adalah anak angkat bango samparan yang bernama Kainarok. Orang tua yang berambut putih itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu. Beberapa kali ia berpaling kepada orang-orangnya yang berdesakan di belakangnya dengan bermacam-macam senjata di tangan mereka. Tunggulah di sini berkata Kibuyut, aku akan menemui mereka. Kami ikut bersama Kibuyut dasis seseorang, kami akan menangkap mereka beramai-ramai. Serahkan kepadaku jawab Kibuyut. Kami akan menghukum Ria. Hukuman yang paling berat. Kibuyut memandang orang itu dengan sorot metah yang seolah-olah menusuk langsung ke pusat dadanya, sehingga orang itu tertunduk. Sudah aku katakan. Akulah yang akan menyelesaikan. Tetapi kami akan membantu seandainya mereka melawan, jawab salah seorang dari mereka. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Terlampau sulit untuk mengendalikan sekian banyak orang yang sedang marah. Kemarin mereka berkelahi lagi berkata seseorang entah sudah berapa banyak mayat terkubur di halaman rumah hantu ini. Angan-angan mulah yang menakut-nakutimu, berkata Kibuyut, tidak ada apa-apa di rumah ini. Jangan mendendam berlebih-lebihan. Cobalah Kibuyut bertanya kepada mereka. Mereka akan mengatakannya dengan bangga, bahwa di bawah pohon kemiri, di bawah rumpun bambu, di bawah apa lagi, telah terkubur mayat-mayat mereka yang berani memasuki halaman rumah ini. Lalu, tiba-tiba yang lain memotong, tetapi pohon kemiri itu telah tumbang. Mereka terdiam sejenak. Kibuyut yang ragu-ragu itu masih berdiri diam di tempatnya. Baru sejenak kemudian ia berkata, kalian menunggu di luar. Kalau kalian tidak mau, maka aku tidak akan masuk. Orang-orang yang berdesak-desakan itu saling berpandangan sejenak. Karena kemudian Kibuyut benar-benar tidak bergerak, maka salah seorang dari mereka berkata, baiklah, silahkan Kibuyut masuk. Tetapi hati-hatilah, mereka adalah serigala yang paling liar. Kibuyut tersenyum, aku akan berhati-hati. Sejenak kemudian maka Kibuyut pun melangkah memasuki regol halaman rumah Bango Samparan. Langkahnya tetap dan betapa ringannya. Selamat pagi Bango Samparan Sapa Kibuyut dengan ramahnya. Selamat pagi Sabut Bango Samparan terbata-bata. Dan Kibuyut yang telah berada beberapa langkah di depan Bango Samparan itu pun berhenti. Dipandangi ya orang-orang yang berada di depan rumah itu satu demi satu. Ketika sorot matanya menyentuh wajah Panji Bawuk, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Kibuyut. Anak inilah yang paling berbahaya katanya di dalam hati, tetapi sorot matanya agak lain dari kebiasaannya. Entahlah, apabila aku sudah dapat melihatnya dengan terang. Panji Bawuk yang merasa menjadi pusat perhatian Kibuyut itu pun segera menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, Kami mengucapkan selamat datang Kibuyut. Kali ini Kibuyut benar-benar terperanjat. Panji Bawuk tidak pernah berbuat demikian. Ia menyangka bahwa Panji Bawuk akan tertawa menyakitkan hati dan bertanya dengan penuh hinaan. Ah, itu pun suatu bentuk penghinaan. Tiba-tiba Kibuyut mengambil kesimpulan atas sikap Panji Bawuk itu. Tetapi kesimpulan itu pun segera mengabur lagi ketika Panji Bawuk melangkah maju sambil berkata, Kibuyut, kami minta maaf bahwa kami tidak dapat menyambut kedatangan Kibuyut sebagaimana seharusnya karena rumah kami tidak pantas untuk menerima seorang tamu. Ah, tidak apa Panji Bawuk sahut Kibuyut dengan penuh ragu, kami memang tidak ingin bertamu. Oh Panji Bawuk mengangguk-anggukan kepalanya kami memang sudah menyangka, bahwa Kibuyut dan saudara-saudara di luar gol itu tidak akan sudi bertamu. Dan kami pun seharusnya sudah tahu, kenapa Kibuyut memerlukan datang ke rumah ini sepagi ini. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, aku memang mengharap bahwa kalian yang ada di rumah ini dapat mengerti kenapa kami datang di pagi-pagi buta ini. Panji Bawuk mengangguk, demikianlah Kibuyut. Namun kemudian kami masih juga ingin mendengar, apakah yang akan Kibuyut lakukan atas kami. Kami sudah siap untuk melakukan apa saja perintah Kibuyut. Kibuyut benar-benar tidak menyangka, bahwa sikap Panji Bawuk akan menjadi sedemikian lunak. Tetapi ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Apalagi ketika ia masih melihat beberapa pucuk senjata di tangan adik-adik Panji Bawuk. Apakah Kibuyut mencurigai adik-adikku bertanya anak sulung bango samparan itu. Dan pertanyaan itu benar-benar membuat Kibuyut menjadi tergagap. Sementara itu Panji Bawuk berkata, sudah aku katakan kepada mereka, bahwa mereka harus melepaskan senjata mereka. Lalu kepada adik-adiknya ia berkata, sudah aku katakan, letakkan senjata-senjata itu. Di sini, di muka Kibuyut. Ketiga adiknya masih juga ragu-ragu, sehingga Panji Bawuk mengulanginya, letakkan di sini. Ketiganya sudah tidak dapat membantah lagi. Perlahan-lahan mereka maju mendekati Kibuyut sambil menjinjing senjata masing-masing. Namun dengan demikian kecurigaan Kibuyut pun segera timbul. Apakah benar mereka akan meletakkan senjata-senjata mereka, atau sekedar untuk membuat Kibuyut itu lengah? Tanpa sesadarnya, Kibuyut melangkah surut. Dengan penuh kesiagaan ia memandangi ketiga anak-anak bango samparan itu melangkah semakin dekat. Namun hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua anak-anak muda ik paling kecil benar-benar telah melemparkan senjatanya di tanah, yang sejenak kemudian disusul oleh Panji Kuncang, betapa dadanya menjadi berdebar-debar. Kami berbuat dengan kesungguhan hati, Kibuyut berkata Panji Bawuk. Kibuyut tidak segera menjawab. Hatinya merasakan sesuatu yang tidak dapat dikatakannya. Anak-anak yang dianggapnya begitu liar dan buas itu, ternyata tidak seperti yang disangkanya. Aku pun telah melepaskan senjataku berkata Panji Bawuk. Aku sudah merasa, bahwa senjata-senjata itulah yang membuat kami menjadi manusia-manusia sebuah serigala. Dan kini, kami adalah orang-orang biasa yang akan menjalani semua keharusan seperti orang-orang lain. Perlahan-lahan Kibuyut mengangguk-anggukan kepalanya, seolah-olah ia masih harus meyakinkan pendengaran dan penglihatannya. Sama sekali tidak masuk di akalnya bahwa tiba-tiba saja Panji Bawuk dan ketiga adik-adiknya telah meletakkan senjatanya tanpa perlawanan sama sekali. Sedang bango samparan sendiri hanya berdiri saja termangu-mangu. Namun ternyata Kibuyut masih melihat sehelai senjata yang masih tersangkut di lambung. Senjata Kainarok. Karena itu, maka kini perhatiannya terpusat kepada senjata itu. Kibayu terperanjat ketika In mendengar Panji Bawuk berkata, apakah Kibuyut tertarik kepada pedang di lambung kakang Kainarok itu? Sayang Kibuyut, aku tidak dapat memintanya untuk melepas pedangnya karena ia seorang jurid. Pedang adalah pakaian seorang prajurid, bahkan seperti anggauta badannya sendiri. Tetapi percayalah bahwa senjata di tangan kakang Kainarok itu sama. Sekali tidak berbahaya, seperti gigi di mulutnya. Ia tidak pernah mempergunakannya tanpa arti, justru ia seorang prajurid. Kibuyut masih juga berdiam diri. Tetapi orang tua itu pun segera dapat mengenal pula, bahwa pedang itu memang pedang istana Tumapel. Tetapi pakaian Kainarok sama sekali bukan pakaian seorang prajurid atau bentuk-bentuk pakaian hamba istana yang lain. Apakah Kibuyut ragu-ragu bahwa ia adalah seorang dalam dari istana Tumapel? Bertanya Panji Bawuk, memang ia tidak mengenakan pakaian itu, karena ia mendapat waktu untuk beristirahat setelah ia bekerja keras di Padang Karautan. Apakah Kibuyut belum pernah mendengar bahwa di Padang Karautan kini telah dibangun sebuah bendungan dan sebuah pedukuhan? Orang tua itu mengangguk-angguk pula. Kemudian barulah ia berkata, Aku percaya, Panji Bawuk. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalian akan bersikap begitu baik. Terima kasih. Aku minta maaf karena aku telah mengejutkan kalian. Kibuyut berhenti sejenak, lalu, memang aku sudah menyangka bahwa kalian tidak sejahat seperti yang aku dengar. Tetapi kedatangan ayahmu kemarin telah menumbuhkan ketakutan pada penduduk, sehingga aku memerlukan datang kemari untuk mendapatkan penjelasan, apakah kalian masih belum menyadari diri kalian. Tetapi ternyata apa yang kami harapkan telah terpenuhi, sehingga tidak ada persoalan lagi bagi kalian. Sekali lagi Kibuyut berhenti berbicara, dan setelah berpikir sejenak ia berkata, Namun hari-hari mendatanglah yang akan menentukan penilaian kami atas kalian. Mudah-mudahan permulaan yang baik ini akan tetap kita pertahankan. Ya Kibuyut jawab Panji Bawuk, Kedatangan ayah kemarin justru membawa pembaharuan di hati kami, karena bersama ayah datang pula ke Kang Kena Rok, yang kini bekerja di Istana Tumapel. Syukurlah sahut Kibuyut, apabila demikian, maka tidak es yang akan aku luskukan atas kalian. Sambutlah hari yang datang hari ini dengan kecerahan di hati. Aku mengucapkan selamat. Terima kasih Kibuyut sahut Panji Bawuk. Nah, sekarang aku akan kembali. Tetapi perkenankanlah aku membawa senjata-senjata kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah tidak akan bermain-main dengan senjata lagi, meskipun seandainya tidak demikian kalian pasti akan dengan mudahnya mendapatkan senjata yang lain. Silahkan Kibuyut jawab Panji Bawuk. Kibuyut berpaling kepada orang-orangnya yang berada di luar gol. Kemudian ia memanggil seseorang dari antara mereka. Kemarilah kau. Orang yang dipanggil oleh Kibuyut itu menjadi ragu-ragu tetapi kemudian ia didorong oleh kawannya sambil berbisik. Hati-hati, iblis itu terlampau licik. Agaknya Kibuyut telah terjebak dalam akal iblis itu. Aku tidak sependapat. Mereka harus ditangkap dan mendapat hukuman selayaknya. Bagus sahut yang lain adalah terlalu menyenangkan buat mereka. Mereka memang terlampau licik. Ketika mereka melihat kita datang bersama Kibuyut, mereka berpura-pura menyerah. Tetapi nanti mereka akan membantai kita seperti membantai ayam. Mereka memang harus ditangkap dan dikerangkeng seperti seekor serigala yang paling liar. Ya, tangkap saja, tangkap. Ternyata suara itu sampai ke telinga Kibuyut dan orang-orang yang berdiri di depan rumah bango samparan. Kibuyut tiba-tiba menjadi tegang dan sekali lagi memanggil orangnya, Kemarilah. Bawalah senjata-senjata ini. Orang yang dipanggilnya melangkah maju dengan kebimbangan yang membayang di langkahnya. Namun kawan-kawannya berkata di belakangnya, Tangkap saja mereka. Bahkan tiba es, lap seorang dari orang satu karuman yang marah itu berteriak, Tangkap saja mereka, dan disambut oleh yang lain, Tangkap saja. Tangkap saja. Bango sambaran mengerutkan keningnya. Ketika ia memandangi ketiga anak-anaknya yang muda, Tampaklah mereka menjadi gelisah. Tetapi agaknya Panji Bawuk sendiri telah benar-benar menemukan ketenangan di dalam dirinya, Sehingga suara itu seolah-olah tidak didengarnya. Wajah Kibuyut Karuman yang mendengar teriakan-teriakan itu pun menjadi tegang. Sejenak ia terdiam sambil memandangi orang-orangnya yang masih berada di luar gol. Satu dua di antara mereka masih juga memegangi obor meiki pun pagi telah menjadi semakin terang. Sementara itu suara teriakan di luar gol masih saja terdengar, Tangkap saja, tangkap saja. Dan tiba-tiba saja Kibuyut yang tua itu berteriak, diam, diam. Suara Kibuyut ternyata asih cukup berpengaruh, mengatasi kegaduhan di luar gol halaman. Ternyata suara-suara itu pun menjadi terdiam karenanya. Akulah yang mengambil keputusan di sini berkata Kibuyut. Orang di luar gol itu masih diam. Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin memberi kesempatan sekali iagi kepada Bango Samparan dan anak-anaknya. Kibuyut itu terdiam sejenak sambil berpaling memandangi Keinarok. Kemudian katanya, apalagi kedatangan anak angkat Bango Samparan agaknya benar-benar membawa udara baru. Ia adalah seorang hamba istana. Ia pasti dapat memberi petunjuk-petunuk apakah yang sebaiknya dilakukan oleh bapak angkatnya dan saudara-saudaranya. Sejenak, orang-orang di luar gol itu masih berdiam diri. Namun tiba-tiba salah seorang berbisik, anak angkatnya itu pun dahulu seperti setan juga. Ya sahut lain, justru anak angkatnya itu seorang yang paling jahat di antara mereka. Ya, ya anak angkatnya itulah yang terlebih buas lagi. Suara itu semakin lama menjadi semakin keras, sehingga Kibuyut dan orang-orang yang berdiri di sekitar Bango Samparan mendengarnya, Keinarok pun mendengarnya pula. Bodoh, bodoh sekali teriak Kibuyut, apakah kalian tidak pernah mendengar berita tentang Keinarok ini? Semua yang telah lalu sama sekali bukan ukuran buat hari ini. Justru hari ini ia mendapat kepercayaan yang besar dari Aku Tunggul Ametung. Tanpa disangka-sangka seseorang telah berani membantah kata-kata Kibuyut itu, tetapi Aku Tunggul Ametung tidak tahu, apakah yang pernah dilakukannya semasa kecilnya. Apakah kesalahan seseorang akan selalu dibawanya sampai mati bertanya Kibuyut, itu adalah pikiran yang paling sesat. Pendapat itu sama kerdilnya dengan dendam yang tiada putus-putusnya. Ayo, siapakah di antara kalian yang tidak bercacat? Kita harus mengakui perkembangan pribadi dan watak. Seseorang dapat bertobat sampai ke dasar hatinya. Seseorang dapat merubah tingkah lakunya yang mungkin selama itu tidak disadari Uya. Seseorang akan mungkin dengan tiba-tiba melihat kesalahan diri sendiri dan seterusnya orang-orang yang demikian itu dapat saja merubah sifat-sifatnya. Orang-orang di luar gol itu sejenak terdiam pula. Namun salah seorang yang lain berbisik, tetapi bagaimana kita tahu perasaan dan pikiran orang lain? Bagaimana kita dapat membedakan antara penyesalan dan akal yang licik sekedar untuk menyelamatkan diri? Ya, kita tidak tahu, dan disahut oleh yang lain, kita memang tidak akan tahu. Sekarang ternyata Kibuyut pun telah terjebak dalam akal licik itu, desis yang lain lagi. Tetapi kita tidak. Kita tidak akan terjebak berkata yang lain pula. Kibuyut yang tua itu menjadi berdebar-debar. Orang-orangnya memang sedang marah. Mereka telah dibakar oleh kecemasan, denam, kebencian dan bahkan ketakutan, bahwa suatu ketika bampu samparan atau anak-anak mereka akan menciderainya apabila mereka masih diberi kesempatan. Ketakutan yang demikian itulah yang mendorong mereka untuk mengambil suatu sikap selagi mereka kini bersama-sama menghadapi iblis yang mengerikan itu. Suara yang semakin lama semakin ribut itu terdiam sejenak, ketiaka terdengar suara kibuyut mengatasi suara mereka, diam. Diam kalian. Serahkan semuanya kepadaku. Orang-orang di luar gol itu saling berpandangan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang sependapat dengan kata-kata kibuyut itu. Apalagi ketika kemudian dalam kebimbangan kibuyut berkata, sebaiknya kalian tinggalkan rumah ini. Biarlah aku yang menyelesaikannya. Perasaan orang-orang yang sedang marah itu tiba-tiba justru melonjak. Setelah seorang dari mereka berteriak, kita selesaikan persoalan ini di sini. Ya, kita selesaikan sama sekali. Sampai tuntas, teriak yang lain lagi. Kehnarok yang berdiri tegak seperti patung itu pun tergetar hatinya mendengar teriakan yang melonjak dan seolah-olah menyengat telinganya. Setiap kali ia mendengar suara itu, sampai tuntas, dan kali ini pun ia masih juga mendengar teriakan yang demikian. Jangan meninggalkan sisa persoalan buat hari esok. Kita rampungkan sama sekali pagi ini kibuyut. Dengan demikian kita akan hidup tentramu untuk seterusnya ya. Iblis-iblis itu tidak akan dipat. Mengganggu kita lagi. Mereka tidak akan mengotori nama karuman dan seluruh penduduknya. Bodoh sekali. Bodoh sekali kibuyut masih mencoba berteriak, tetapi suaranya kini sudah menjadi semakin rendah. Suara hiruk-pikuk di luar gol menjadi semakin sulit untuk diatasinya. Bango samparan berdiri dengan dada berdebar-debar. Ia melihat ketiga anak-anaknya yang muda menjadi semakin gelisah. Sedang puranti menjadi ketakutan. Gadis kecil itu menggigil di dalam pelukan ibu tuanya. Yang masih tetap tenang adalah Panji Bawuk dan Keh Narok. Namun sebenarnya, di dalam dada Keh Narok itu pun telah tumbuh berbagai macam persoalan, bahkan juga yang hampir tidak ada hubungannya dengan kehadiran orang-orang itu. Sikap orang-orang karuman itulah yang telah tergores di dinding jantungnya. Sikap mereka untuk menyelesaikan setiap masalah sampai rampung, seperti Bango Samparan, seperti Panji Bawuk sebelum menemukan kesadaran diri. Suasana semakin lama menjadi semakin tegang karena orang-orang di luar gol halaman rumah Bango Samparan itu semakin lama semakin keras berteriak-teriak. Semakin lama mereka menjadi semakin kehilangan pengamatan diri, sehingga mereka tidak lagi mau mendengar suara pemimpin mereka sendiri. Kibuyuk pun menjadi semakin bingung pula. Kini satu-dua orang telah berdiri di regol sambil mengacung-acungkan tinju dan senjata-senjata mereka. Tangkap saja, tangkap saja dan kita bantai beramai-ramai. Semuanya, jangan ada yang lolos, teriak salah seorang dari mereka yang kemudian disahut oleh yang lain, kalau tidak, maki kitalah yang besok akan dibantai. Bagus, bagus teriak yang lain sahut-menyaut. Suasana di halaman itu benar-benar menjadi tegang. Panji Bawuk yang selama itu masih tenang-tenang saja, tampak mengerutkan keningnya ketika ia melihat orang-orang yang berdiri di luar gol itu kini berdesak-desakan mulai masuk. Tetapi mereka tidak segera maju. Mereka masih berdiri di dekat regol sambil berteriak-teriak. Kibuyut yang tua itu pun menjadi semakin tegang kemudian menjadi pucat. Ia merasa bahwa kewibawaannya tidak lagi dapat menguasai orang-orangnya yang sedang marah tidak terkendali. Keh Narok masih berdiri tegak seperti patung. Tetapi angan-angannya kini sudah tidak lagi terapung-apung di alam yang asing. Kini ia melihat orang-orang yang berteriak-teriak dengan marahnya menuding-nuding dengan berbagai macam senjata ke arah mereka yang berdiri di muka rumah itu. Panji Kuncang dan kedua adik-adiknya pun menjadi semakin gelisah. Ketika orang-orang yang berdiri di muka regol itu bergerak beberapa langkah maju, maka tanpa mereka sadari, ketiga anak-anak muda itu meloncat mendekati senjata-senjata mereka yang tergolek di tanah. Jangan desis Panji Bawuk, kita sudah bertekad untuk tidak mempergunakan senjata lagi. Tetapi mereka menjadi gila dan akan membunuh kita. Kalau kau sentuh senjata itu, mereka akan menjadi semakin buas. Karena itu, mundurlah. Ketiga anak laki-laki bango samparan yang muda-muda itu berdiri termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka pun melangkah mundur. Kibuyuk menjadi semakin bingung. Justru ia semakin yakin bahwa Panji Bawuk benar-benar telah menyesali semua kesalahan yang telah mereka lakukan bersama keluarga mereka. Tetapi pada saat yang demikian kemarahan orang-orang karuman benar-benar telah memuncak. Apakah kita akan membiarkan diri kita benar-benar menjadi lembu bantayan kakang bertanya Panji Kenengkung. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, Kita serahkan nasib kita kepada Kibuyut. Kita mempercayainya, dan kita menganggapnya sebagai tetua pedukuhan ini. Namun tanpa disangka-sangka Kibuyut yang kebingungan menyaut. Ternyata aku tidak dapat menguaainya lagi. Jadi apakah itu berarti kita harus menjaga keselamatan kita masing-masing bertanya Kunal. Kibuyut menjadi semakin bingung. Tetapi, ia tidak dapat tinggal diam. Kalau anak-anak bangol samparan itu kemudian kehilangan kesabaran dan melakukan perlawanan, maka ia harus berbuat sesuatu. Tetapi apakah yang sebaiknya? Apakah ia akan berpihak kepada keluarga bangol samparan atau kepada orang-orang yang sedang marah itu? Atau apakah ia akan lari saja supaya tidak melihat apa yang terjadi? Orang-orang itu sudah menjadi gila katanya di dalam hati. Seandainya bangol samparan dan keluarganya memegang senjata-senjata mereka kembali, maka orang-orang yang kehilangan akal itu tidak akan lebih baik nasibnya dari Padang Ilalang. Bango samparan akan dapat membabatnya tanpa kesulitan. Dalam kebingungan itu sekali lagi Kibuyut mendengar suara Panji Bawuk, jangan kau sentuh lagi senjata-senjata itu. Tanpa disengaja Kibuyut berpaling. Dilihatnya Panji Kenengkung dan Panji Kunal telah berjongkok untuk memungut senjata-senjata mereka. Lalu apakah yang harus kita kerjakan? Kibuyut sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi orang-orang yang menjadi buas itu. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Dipandanginya wajah Kibuyut yang tegang. Tetapi di dalam wajah itu pun tidak ditemuinya jawaban. Sejenak kemudian orang-orang yang seolah-olah telah lupa diri itu mendesak beberapa lagi maju sambil berteriak-teriak. Meskipun matahari telah hampir melonjak ke atas punggung pegunungan, namun di tangan beberapa orang itu masih tergenggam mobor yang menyala. Karena orang-orang itu semakin mendesak maju maka akhirnya Panji Bawuk pun menjadi cemas menghadapi keadaan. Ia sudah benar-benar tidak ingin mempergunakan senjatanya lagi. Tetapi nalurinya pun tidak membenarkannya untuk menyerahkan diri untuk dibantai beramai-ramai. Karena itu, maka seolah-olah tanpa sesadarnya ia bertanya, apakah yang sebaiknya kami lakukan Kibuyut? Kibuyut masih saja kebingungan, ia terharu melihat kesungguhan hati keluarga Bango Samparan itu untuk tidak mempergunakan senjatanya lagi. Karena itu, maka sudah seharusnya ia melindungi mereka dan menghindarkan mereka dari bencana, justru pada saat mereka ingin mulai dengan kehidupan yang baru. Karena agaknya orang-orang karuman itu sudah tidak dapat dikuasainya lagi maka tiba-tiba Kibuyut itu berdersis, menyingkirlah. Menyingkirlah. Aku akan berusaha menahan mereka, supaya mereka tidak mengayar kalian. Bersembunyilah sampai aku berhasil menenangkan mereka. Apabila mereka sudah menjadi tenang, maka aku akan dapat berbicara dengan mereka. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, karena kalian benar-benar sudah berhasrat untuk meletakkan senjata-senjata kalian. Mudah-mudahan kalian terhindar dari bencana. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Sesaat harga dirinya tergores oleh petunjuk Kibuyut itu. Kenapa mesti melarikan diri? Tetapi Panji Bawuk itu segera menyadari keadaannya dan tekadnya untuk tidak mempergunakan senjata lagi. Karena itu, maka tidak ada jalan yang lebih baik daripada untuk sementara menghindar, apabila masih mungkin. Orang-orang karuman yang berdasarkan semakin dekat itu seolah-olah telah kehilangan nalar mereka. Yang tampak dimati mereka adalah iblis dan hantu yang paling menakutkan, yang harus segera dibinasakan. Mereka merasakan kecemasan dan ketakutan mencengkam dada mereka, apabila mereka tidak segera membuat penyelesaian yang sempurna. Terbayang di dalam angan-angan mereka, bahwa iblis-iblis itu justru akan menjadi semakin mengganas. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa apabila mereka bertemu satu demi satu dengan iblis-iblis itu. Tetapi kini mereka datang bersama-sama, dan mereka akan menghadapi bersama-sama pula. Ketika Panji Biwuk melihat adik-adiknya menjadi gemetar, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh kemarahan yang mulai maun jalar di dada, maka segera ia berkata, jangan kau biarkan didamu diledakan oleh kebodohanmu itu. Kita memang harus segera menyingkir. Kalau kita akan melawan mereka, maka kita akan membuat diri kita sendiri terkutuk sepanjang umur kita. Bahkan kita akan menjadi semakin jauh dari ketenteraman abadi, yang baru saja dapat kita bayangkan di dalam hati kita. Sebab, apabila kita sudah terlanjur mengangkat senjata, maka puluhan orang akan menjadi mayat di halaman ini. Kita tidak akan terlampau sulit untuk membunuh sebagian besar dari mereka, seperti kita merambah asalang-alang. Tetapi kita tidak akan melakukannya. Kita akan menyingkir. Kakang potong panji kenengkung, tetapi suara itu terputus, bersiaplah. Cepat! Bawalah ibu masuk ke dalam rumah dan kemudian kalian harus lari lewat pintu belakang, menembus pintu butulan di halaman belakang. Aku dan kakang Kainarok akan segera menyusul, berkata panji bau perlahan-lahan. Kenengkung menjadi ragu-ragu sejenak. Demikian juga kakak-kakaknya. Bahkan bango samparan pun menjadi termangu-mangu, seolah-olah ia kehilangan seluruh kesempatan untuk mempergunakan akalnya. Cepat bisik panji bawuk, pergilah seperti apa yang dikatakan oleh kibuyut. Karena adik-adiknya masih berdiri mematung, maka panji bawuk pun mendesak ayahnya, pergilah ayah. Bawalah, ibu keduanya bersama puranti dan anak-anak bengal ini. Hati bango samparan seolah-olah telah benar-benar kosong. Karena itulah, maka ketika tangan istri mudanya menariknya ia sama sekali tidak bersikap apapun. Dengan tergesa-gesa maka bango samparan membawa kedua istrinya dan gadis kecilnya menyusup masuk ke dalam rumah untuk mencoba melarikan diri mereka dari tangan orang-orang yang telah kehilangan pengamatan diri itu. Kalian juga desik panji bawuk kepada ketiga adiknya laki-laki, pergilah, jangan keras kepala. Tinggalkan senjata kalian di situ. Betapapun beratnya, namun ketiga adik laki-laki panji bawuk itu pun, kemudian melangkah pula meninggalkan halaman masuk ke dalam rumahnya. Betapa terasa dadanya serasa akan pecah. Namun mereka sama sekali tidak berani membantah perintah kakaknya. Justru karena mereka mengenal betul sifat kakaknya itu. Tetapi bahwa mereka harus melarikan diri dan tidak melawan, adalah perintah yang sama sekali kurang dapat mereka mengerti. Meskipun mereka tahu pula, bahwa keluarganya kini sedang berusaha untuk mencegah segala kesalahan bahkan yang mereka lakukan, namun betapa kini mereka harus mengorbankan harga diri mereka, itulah yang kurang mereka mengerti. Belum lagi orang yang terakhir hilang di balik pintu, terdengar suara orang-orang yang berdasarkan maju, jangan biarkan mereka lari, lalu yang lain berteriak, kibuyuk kenapa mereka diberi kesempatan untuk lari? Aku akan berbicara dengan kalian, kibuyuk pun mencoba berteriak. Tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk pikuk yang kisru. Orang-orang itu masih berteriak keras-keras, tangkap mereka semua. Semua. Keh Narok berdiri tegak seperti patung. Ia tidak beranjak dari tempatnya ketika orang-orang itu mendesak semakin maju. Kibuyuk yang kini berdiri semakin dekat dengan Keh Narok dan Panji Bawuk itu berdesis pula, kalian berdua sebaiknya juga menyingkir untuk sementara. Keh Narok menarik nafas. Perlahan-lahan ia menjawab, Ya, tetapi biarlah kami berdua memperlambat persoalan, sehingga mereka yang telah lari lebih dahulu, mendapat waktu. Kibuyuk tidak menjawab. Tetapi kegelisahan telah memuncak sampai keubun-ubunnya. Ia merasa bahwa tidak mungkin lagi mengendalikan orang-orang gila yang sudah tidak dapat mempergunakan nalar lagi. Kenapa kibuyuk diam saja? Kenapa? Mereka akan segera lari. Mereka akan hilang dan lepas dari tangan kita. Kibuyuk tidak menjawab. Kini tugasnya adalah memperpanjang persoalan seperti yang dikatakan oleh Keh Narok untuk memberi waktu kepada mereka yang melarikan dirinya. Tetapi betapapun juga tubuhnya telah basah kuyuk oleh keringat dingin yang seakan-akan terperas dari tubuhnya. Keh Narok dan Panji Bawuk berdiri tegak dengan tegangnya. Tetapi mereka masih juga mendengar suara ribut di dalam rumah. Agaknya ayah ibunya masih mencoba mengemasi barang-barang yang dapat mereka kumpulkan untuk bekal mereka memerlukan waktu yang lama untuk dapat kembali ke rumah ini. Namun akibat dari kelambatan itu sama sekali tidak terduga-duga. Orang-orang yang marah itu mendesak semakin dekat dan berteriak-teriak terus. Sikap Panji Bawuk itu mereka tanggapi dengan sudut pandangan mereka yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya, seolah-olah Panji Bawuk itu telah siap untuk melawan mereka bersama-sama dengan Keh Narok. Mereka tertegun sejenak ketika mereka melihat Panji Bawuk itu maju selangkah sambil berteriak, Dengarlah! Dengarlah saudara-saudaraku aku telah menyatakan diri untuk tunduk kepada semua keputusan Kibuyut Karuman. Aku tidak akan melawan dan aku tidak akan melanggar janjiku kali ini. Sejenak orang-orang Karuman itu terdiam. Mereka saling berpandangan sesaat. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, kalau begitu menyerahlah. Ternyata teriakan itu seolah-olah menjalar dari mulut ke mulut, sehingga kemudian setiap mulut telah meneriakannya. Sambil mengacu-acukan senjata-senjata mereka, dengan penuh kebencian orang-orang Karuman itu seperti orang-orang yang kesurupan mendesak semakin maju. Menyerahlah, menyerahlah teriak mereka, kami akan menghukumu sesuai dengan kesalahanmu, disahut oleh yang lain, kau harus mendapat hukum picis atau hukum gantung. Setitik keringat mengembun dikening Kainarok. Ketika dipandanginya wajah Panji Bawuk dan Kibuyut, maka wajah-wajah itu menjadi semakin tegang. Kami memang akan menyerah terdengar jawaban Panji Bawuk, bukankah hal itu sudah aku katakan? Aku akan tunduk kepada semua keputusan Kibuyut. Serahkan kepada kami teriak orang-orang Karuman itu, serahkan kepada kami. Kibuyut hampir menjadi putus asa. Namun ia masih mencoba berteriak, jangan menjadi liar. Bukankah kalian masih mempunyai harga diri dan sedikit kebijaksanaan? Tetapi suara yang menyahut adalah, ya, serahkan kepada kami. Serahkan kepada kami. Kibuyut yang tua itu mengeram. Tidak ada harapan lagi untuk mencegah mereka itu. Sehingga sekali lagi ia berdesis kepada Panji Bawuk dan Kainarok, cepat menyingkirlah. Panji Bawuk pun tidak melihat lagi manfaat dari pembicaraan selanjutnya. Karena itu, maka ia berpaling kepada Kainarok sambil mengangguk kecil. Agaknya orang-orang Karuman dapat menangkap isyarat itu. Dengan penuh kemarahan mereka berteriak, jangan lari. Jauh gan lari. Panji Bawuk melangkah surut untuk mendekati lubang pintu. Kainarok pun telah beringsut pula. Mereka harus cepat-cepat menyusup di bawah pintu dan meninggalkan halaman itu dari pintu rumah dan regol butulan di halaman belakang. Tetapi tanpa disangka-sangka, orang-orang Karuman segera mendesak maju sambil berteriak penuh kemarahan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melemparkan obor yang masih berada di tangannya. Didorong oleh kemarahan yang memuncak maka obor itu telah melontar sampai ke atas atap rumah Bango Samparan. Hi, kalian telah benar-benar menjadi gila, kalian telah menjadi gila kibuyut berteriak-teriak tidak terkendali. Sambil mengacu-acukan tangannya ia melangkah maju mendekati orang-orang yang menjadi kalap. Tetapi tanpa diduga-duga, setiap orang yang memegang obor di tangannya kemudian melemparkannya pula ke atas atap rumah Bango Samparan. Api obor itu pun segera menjilat atap rumah yang kering itu. Dengan cepatnya api pun berkobar melonjak-lonjak di atas atap. Cahayanya segera memerah, mewarnai langit yang menjadi semakin cerah karena matahari telah mulai melonjak ke atas punggung bukit. Panjai Bawuk dan Keh Narok sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menahan kegilaan itu. Yang dapat mereka lakukan kemudian adalah dengan tergesa-gesa menyusup pintu rumahnya dan berlari ke belakang. Tetapi betapa mereka menjadi terperanjat ketika mereka masih melihat Bango Samparan dan istri mudanya sibuk membungkus barang-barang mereka. Agaknya mereka telah menyimpan beberapa macam barang di bawah pembaringan. Cepat teriak Panji Bawuk, tinggalkan semua itu Bango Samparan yang gelisah menjadi semakin gelisah. Tinggalkan itu semua, tinggalkan. Kalian masih belum ikhlas dengan semua barang-barang yang berlumuran dengan nodaku. Tinggalkan dan cepat pergi. Sementara itu api telah semakin berkobar. Istri Tua Bango Samparan yang tidak tahu menahu tentang barang-barang itu pun masih berdiri termangu-mangu menunggu suami dan adik-adiknya selesai. Puranti yang kecil memeluknya dengan tubuh gemetar. Marilah bu tangis gadis kecil itu, aku takut, sebentar nger, tunggu ayah dan ibumu. Marilah ayah, marilah ibu tangis Puranti. Sementara itu Panji Bawuk dan Keh Narok hampir bersama-sama berteriak, cepat, tinggalkan semua itu. Panji Bawuk sudah tidak sabar lagi menungguinya. Tangan ibunya segera diraihnya dan ditariknya cepat-cepat keluar. Tunggu teriaknya. Meskipun Panji Bawuk tidak menghiraukannya lagi, namun tangan ibunya masih juga sempat menjenjing sebungkus barang-barang yang disembunyikannya di bawah pembaringan. Sementara itu Bango Samparan dengan eratnya menggenggam perhiasan dan permatannya yang baru saja didapatkannya kemarin. Marilah, cepatlah sedikit ibu desis Keh Narok yang dengan cekatan mendukung Puranti dan membimbing istri tua Bango Samparan. Tetapi nasib yang malang agaknya telah menimpa mereka. Tiba-tiba atap rumah yang terbakar itu pun runtuhlah. Keh Narok dengan tangkasnya meloncat sambil berusaha menarik ibu angkatnya. Tetapi api telah menyentuh pakaian perempuan itu, sehingga tiba-tiba pakaian itu pun terbakar pula. Kuncang, kuncang teriak Keh Narok memanggil anak muda yang sudah berada di luar. Kuncang terkejut mendengar panggilan itu. Cepat ia meloncat masuk kembali meskipun api telah semakin menyala. Dukung adikmu, cepat, tinggalkan rumah ini. Panji kuncang segera menerima adiknya dan dengan tidak menghiraukan apapun lagi, segera ia meloncat berlarian menggalkan rumah yang kini menjadi seonggok api yang borkobar-kobar dengan buasnya, sementara Panji bau berusaha menarik ibunya yang masih saja mengenangkan semua barang-barangnya yang disembunyikannya di dalam rumah yang terbakar itu. Ikhlaskanlah semua itu, seperti aku mengikhlaskannya senjataku, desis Panji Buwuk. Di dalam hiruk pelokok itu, istri tua Bango Samparan menggeliat di tangan Keh Narok. Terasa tubuhnya menjadi terlampau panas. Dengan susah payah Keh Narok berusaha memadamkan api yang menjilat pakaian ibu angkatnya, kemudian mendukungnya seperti mendukung anak-anak. Tetapi api sudah menjadi semakin besar. Hampir tidak ada jalan yang dapat dilalui Keh Narok bersama ibu angkatnya itu. Keh Narok menggeram. Tubuhnya sendiri merasa betapa panasnya api yang berkobar-kobar di sekitarnya. Sementara itu, ia masih mendengar suara hiruk pikuk di luar. Bahkan di luar dugaannya, orang-orang yang kesurupan di luar itu masih juga belum puas melihat api yang telah menelan rumah Bango Samparan. Kebencian mereka dibumbui oleh ketakutan dan kecemasaan akan dendam keluarga itu, telah mendorong mereka untuk yang bernafsu menghancurkan semuanya. Membinasakan seluruh isi rumah itu dengan sempurna. Dalam kebingungan itu, Keh Narok telah dikejutkan oleh beberapa pucuk senjata yang meluncur di sekitarnya, ternyata orang-orang karuman itu telah melontarkan berbagai macam jenis senjata ke arah rumah Bango Samparan yang lelah terbakar itu. Binasakan saja semuanya, terdengar mereka berteriak. Sekali lagi Keh Narok menggeram. Dengan nanar ia mencari kesempatan untuk dapat melepaskan diri dari dalam api. Namun agaknya ia benar-benar telah terkepung. Rumah itu telah menjadi perapian raksasa. Sisa-sia ata pun telah mulai berjatuhan di sekitarnya. Sedang perempuan tua di tangannya itu pun menjadi semakin payah, karena tubuhnya telah ikut menjadi hangus pula. Namun ternyata Keh Narok telah membuat suatu kesalahan. Ia agak terlambat. Ia tidak mengingat perbedaan daya tahan antara dirinya sendiri dengan perempuan tua di tangannya. Ternyata tubuh Keh Narok benar-benar tubuh yang luar biasa, bahkan api pun seolah-olah tidak dapat melukainya. Dalam keadaan yang demikian itu, Keh Narok telah memusatkan segala kemampuan yang ada padanya. Ia ingin menembus dinding api yang berkobar di sekitarnya. Karena itulah, maka Keh Narok itu tanpa sesadarnya telah menyalurkan kekuatannya pada anggauta badannya. Sama sekali tidak dapat dimengerti, bahwa seseorang dapat melakukannya. Sama sekali tidak masuk akal bahwa seseorang masih mampu keluar dari onggokan api yang menjilat-jilat ke langit. Bango Samparan dan keluarganya pun menyangka demikian juga. Panji Bawuk berteriak-teriak seperti orang gila memanggil nama Keh Narok. Kemudian Bango Samparan dan Puranti yang kecil. Tetapi yang mereka lihat hanyalah api dan api. Sementara orang-orang karuman menjadi semakin buas. Panji Bawuk dan Bango Samparan menjadi putus asa. Karena itu, maka segera mereka berkata hampir bersamaan, marilah kita tinggalkan tempat ini. Sayang, Kakang Keh Narok menjadi korban. Kalau kalian sudah aman, aku akan kembali lagi mungkin aku akan berbuat sesuatu, setidak-tidaknya mengambil sisa-sisa tubuhnya dan ibu tua. Bango Samparan masih melihat sisa atap yang terakhir runtuh sama sekali. Benar-benar tidak ada harapan lagi baginya untuk menunggu Keh Narok dan istri tusnya. Karena itu, maka sambil menggenggam barang-barang berharga yang dapat dibawanya, terutama perhiasan-perhiasan yang diperolehnya setelah ia membunuh bekas prajurit kediri, ia pun berlari bersama keluarganya menyingkir lewat butulan halaman belakang. Namun sementara itu, orang-orang karuman dikejutkan oleh seleret sinar yang melampui cerahnya api, meluncur dari dalam rumah Bango Samparan yang terbakar itu. Kemudian berloncatan dan seolah-olah hinggap di atas pagar batu yang memutari halaman Bango Samparan di bagian belakang. Tetapi yang mereka lihat kemudian adalah sesosok tubuh yang mendukung seorang perempuan tua yang sebagian pakaiannya masih menyala, Keh Narok dengan istri tua Bango Samparan di tangannya. Itulah mereka teriak orang-orang karuman itu, itulah mereka, tangkap teriak yang lain, tangkap, jangan biarkan mereka lolos. Keh Narok menggenggam sambil menggeretakan giginya. Namun ia tidak ingin melayani orang-orang karuman itu. Ia harus segera mendapatkan Bango Samparan dan keluarganya. Mereka telah pergi lebih dahulu, desisnya. Keh Narok pun kemudian meloncat keluar halaman dan berlari menyusul orang-orang lain yang telah mendahuluinya. Ternyata ia tidak memerlukan waktu yang lama. Segera ia melihat Bango Samparan dan keluarganya berlari-lari menjauhi rumahnya yang telah menjadi bara. Satu-satu asap yang hitam melonjak di antara warna api, melontarkan abu ik hitam. Langkah-langkah Keh Narok ternyata telah mengejutkan Bango Samparan dan keluarganya ketika mereka berpaling, Keh Narok telah ada di belakang mereka. Tubuhnya kehitam-hitaman oleh abu dan arang, sedang tubuh istri tua Bango Samparan menjadi seakan-akan hangus disentuh api. Ibu teriak puranti yang kecil yang meronta-ronta di tangan kuncang. Jangan menggeliat minta kakaknya, kau pun terluka. Hi Keh Narok membelalakan matanya, apakah puranti juga terluka? Ya, api telah menjilatnya pula, jawab kuncar. Keh Narok menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak boleh tenggelam dalam kebingungan. Perempuan tua itu harus segera mendapat obatnya. Apakah ada sesuatu pada kalian untuk mengurangi derita? Ibu bertanya Keh Narok, tubuhnya hampir terbakar seluruhnya. Aku terlambat meloncat keluar dari dalam api. Bango Samparan menjadi bingung. Sebelum ia berbuat sesuatu, Panji Bawuk tiba-tiba meloncat-memancat sebatang pohon kelapa di halaman rumah sebelah. Aku terpaksa mencuri sekali lagi gemamnya, legen kelapa akan mengurangi rasa sakit itu. Dengan tangkasnya Panji Bawuk mengambil sebumbung legen yang memang belum diturunkan karena hari masih terlampau pagi, ketika setiap laki-laki meninggalkan rumahnya. Laki-laki yang memiliki halaman yang ditumbuhi pohon kelapa itu pun meninggalkan rumahnya terlampau pagi. Bersama-sama dengan hampir setiap laki-laki di karuman, pergi ke rumah Bango Samparan dengan marahnya. Dengan legen itulah kemudian tubuh istri tua Bango Samparan yang hangus itu dibasahi. Dengan demikian perasaan nyerinya menjadi agak berkurang. Tetapi agaknya luka perempuan tua itu terlampau parah sehingga keadaannya menjadi terlampau berbahaya. Nafasnya menjadi semakin lemah, dan tenaganya seolah-olah telah menjadi lenyap. Ibu Desis Keh Narok yang menjadi semakin cemas. Perempuan itu membuka matanya yang sayu. Suaranya seakan-akan sudah tidak lagi dapat menembus kerongkongannya. Terlampau lambat, aku terlampau parah Keh Narok. Pergilah kalian menyingkir. Tinggalkan saja aku di sini, supaya aku tidak menjadi beban kalian. Tidak jawab Keh Narok, ibu akan sembuh. Perempuan tua itu menggeleng. Suaranya menjadi semakin serak. Di mana puranti? Kuncang panggil Keh Narok, ibu menanyakan puranti. Kuncang segera mendekat sambil mendukung adiknya, inilah puranti ibu, Desis Kuncang. Ketika melihat keadaan perempuan tua itu tiba-tiba puranti meronta-ronta sambil berteriak, Ibu, ibu, jangan meronta-ronta puranti. Kau sendiri terluka cegah kakaknya. Perempuan tua yang terluka itu berdesah menahan sakit namun terdengar ia bertanya, apakah puranti juga terluka? Tidak ibu cepat-cepat Keh Narok menyahut, luka sedikit pada ujung jarinya. Kuncang memandangi wajah Keh Narok sejenak. Tetapi ia tahu benar maksudnya, supaya perempuan tua itu tidak menyadi semakin gelisah. Syukurlah suara semakin lambat, kemarilah puranti. Puranti yang berada di dalam dukungan Kuncang telah menjadi semakin dekat. Anak itu menangis sambil memanggil-manggil, Ibu, ibu, jangan menangis ngerbisik istri tua bungo samparan yang terluka, baik-baiklah menjaga dirimu. Jangan nakal anak manis. Kau adalah lembaran yang masih bersih meskipun kau berada di dalam setumpuk sampah yang kotor. Kau tahu maksudku? Kelak kau akan mengerti perempuan itu berhenti sebentar, lalu, kemarilah anak-anak dan kau tirtaja. Adik perempuan tua itu, istri muda Bango Samparan yang bernama tirtaja itu pun mendekat bersama anak-anaknya Bango Samparan dan Panji Bawuk. Aku gembira melihat keadaan kalian pada saat terakhir. Aku melihat perubahan telah terjadi di dalam diri kalian masing-masing. Selama ini aku hanya dapat berdoa, namun, kehadiran Keh Narok telah benar-benar menjadi lantaran, terkabulnya doaku itu. Baik-baiklah kalian bersama anak-anak kalian. Mumpung kalian kini menyadari keadaan dan diri kalian masing-masing berbuatlah baik untuk seterusnya. Nafas perempuan itu semakin lama menjadi lambat. Ibu panggil Keh Narok. Perempuan tua itu tersenyum. Senyumnya begitu jernih sehingga sama sekali tidak membayangkan derita yang sedang dialami. Pada wajah itu sama sekali tidak berkesan kepahitan hidupnya lahir dan batin yang ditanggungkannya selama ini. Aku akan mendahului kalian suaranya terputus-putus-putus ibu, ibu desis Keh Narok. Perempuan itu mencoba menggerakkan tangannya, tetapi kekuatannya sama sekali telah lenyap. Namun senyumnya masih saja membayang di bibirnya. Maafkan aku kak bisik istri muda bango samparan. Perempuan tua itu mengangguk lemah. Senyumnya masih tampak sekilas. Namun kemudian nafasnya berangsur sendat. Dan sesaat kemudian, maka perempuan tua itu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Ibu, ibu Keh Narok mencoba mengguncang-guncang tubuh di dalam dukungannya itu. Tetapi tubuh itu telah terdiam untuk selama-lamanya. Kenapa ibu tua itu bertanya puranti dengan cemasnya, kenapa dan ketika dilihatnya ibunya sendiri menangis, maka gadis kecil itu mendesak, kenapa? Ibu telah meninggal bisik kuncang. Oh tiba gadis kecil itu meloncat dari dukungan kuncang dan berlari memeluk perempuan tua yang telah meninggal di dalam dukungan anak angkatnya. Ibu, ibu puranti menangis melolong-lolong, ibu, kenapa ibu meninggal? Kenapa, lalu digoncang-goncangnya tubuh Keh Narok sambil berteriak, kenapa kakang membiarkan ibu meninggal? Kenapa kau diam saja seperti patung? Kakang, berbuatlah sesuatu. Berbuatlah sesuatu. Keh Narok menarik nafas dalam-dalam. Namun tangis puranti itu serasa telah menyobek dadanya. Kematian istri tua Bango Samparan itu telah mengguncangkan perasaannya. Ditambah dengan derita yang dialami lahir dan batin oleh gadis kecil yang tidak tahu kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh keluarganya. Mereka yang mengurung menikah Narok yang mendukung ibu angkatnya itu merundukan kepala merela dalam-dalam. Yang terdengar adalah isak tangis adik perempuan yang meninggal itu, madunya sendiri, dan anaknya perempuan, puranti. Kenapa ibu tua mati? Suara puranti tiba-tiba menurun, namun dalam sekali, seolah-olah bergema di dalam relung hatinya. Kita telah berusaha puranti jawabkan Narok berat. Tetapi demikianlah nasib yang harus kita tanggungkan. Puranti masih menangis. Luka di tubuhnya sama sekali tidak lagi terasa olehnya. Namun, suasana itu tiba-tiba pecah ketika mereka mendengar suara ribut di kejauhan. Tetapi suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. Tangkap, tangkap. Bango samparan dan anak-anaknya mengangkat wajahnya. Selintas terbayang kebingungan di wajah mereka. Namun sesaat kemudian terdengar suara panji bawuk, kita harus menyingkir lebih jauh lagi sebelum mereka melihat. Dan Keh Narok pun menyahut, korban telah jatuh. Menyingkirlah. Bango sambaran menjadi ragu-ragu si enak, namun Keh Narok mendesaknya. Cepat, menyingkirlah. Lalu kepada panji bawuk ia berkata, bawalah semuanya menyingkir sampai memungkinkan kalian kembali setelah kibu yuk memberi kalian tep tunjuk. Kau. Keh Narok tidak menjawab. Sekilas dipandanginya tubuh yang masih berada di dalam dukungannya. Tubuh yang telah tidak bernafas lagi. Justru orang tua yang baik itulah yang harus menjadi korban. Keh Narok merasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Peristiwa itu ternyata telah menyentuh rasa keadelannya. Hubungan batin antara Bango sambaran dan keluarganya dengan perempuan tua itu memang tidak begitu erat sebelumnya, sehingga kematiannya tidak terlampau dalam melukai hati mereka, meskipun di saat-saat terakhir mereka merasa telah banyak membuat kesalahan terhadap perempuan tua itu. Tetapi yang paling parah di antara mereka justru adalah Keh Narok sendiri, dan gadis kecil yang bernama Puranti. Sementara itu suara di kejauhan menjadi semakin dekat, jangan sampai lolos. Cepat desak Keh Narok, cepat, bawa mereka pergi. Panji Bawuk tidak menjawab. Segera digiringnya keluarganya untuk dengan cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika Panji Kuncang akan mendukung Puranti gadis itu merontas sambil berkata, Tidak. Aku di sini. Aku bersama ibu tua. Pergilah Puranti berkata Keh Narok, ibu tua telah meninggal. Aku pun akan segera menyusul. Aku pergi bersama Kak Kang dan ibu tua. Aku akan menahan orang-orang gila itu Puranti. Pergilah bersama Kak Kang Kuncang, ayah dan ibu. Tidak, tidak. Puranti justru memeluk kaki Keh Narok erat. Keh Narok menarik, nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi semakin pedih. Namun orang-orang karuman itu menjadi kian dekat. Sehingga karena itu maka ia berkata, tinggalkan Puranti bersama ku Kuncang. Cepat menyingkirlah. Kalau orang-orang itu datang, aku akan mencoba menahan mereka, Sampai kalian mendapat kesempatan untuk melepaskan diri. Kuncang ragu-ragu sejenak ia masih mencoba menarik Puranti. Tetapi Puranti berpegangan dengan eratnya. Tinggalkan anak itu pada kudesis Keh Narok. Dengan ragu-ragu Kuncang pun segera melepaskan Puranti dan kemudian lari secepat-cepatnya menyusul keluarganya yang telah hilang di balik tikungan. Kini Keh Narok berdiri tegak sambil mendukung perempuan tua di kedua tangannya. Sedangkan Puranti masih berpegangan erat-erat pada sebelah kakinya. Puranti berkata Keh Narok, jangan berpegangan kaki. Berpeganglah ikat pinggangku. Puranti segera melepaskan kaki Keh Narok dan menggenggam ikat pinggang yang sebagian telah terbakar. Sejenak kemudian Keh Narok melihat orang-orang karuman muncul dari balik di daunan. Berlari-lari sambil mengacu-acukan senjata mereka. Masih terdengar pula mereka berteriak-teriak dengan penuh kemarahan dan dendam, sehingga mereka benar-benar telah menjadi kalap dan tidak dapat dikendalikan lagi. Itu, itu dia, anak angkat bango samparan teriak beberapa orang yang telah melihat Keh Narok. Tetapi Keh Narok masih berdiri tegak seperti batu karang di atas kakinya yang renggang. Di tangannya terbujur istri tua bango samparan yang hangus, dan di belakangnya seorang gadis kecil berpegangan ikat pinggangnya dengan eratnya, dan bahkan ditarik-tariknya sambil merengek, mari kita pergi kakang. Aku takut. Jangan takut Puranti desis Keh Narok. Tetapi dada Puranti bergetar terlampau keras. Apalagi setelah ia melihat ujung-ujung senjata yang teracu-acu kepada Keh Narok. Namun ternyata beberapa langkah di hadapan Keh Narok, orang yang berlari-lari di paling depan menghentikan langkahnya, sehingga orang-orang yang di belakangnya pun berhenti pula. Kini mereka berdiri berdesak-desakan sambil menggenggam senjata di tangan masing-masing. Bunuh, bunuh teriak beberapa di antara mereka, yang disahut oleh yang lain, ya, tangkap, jangan dilepaskan lagi. Tetapi orang yang berdiri di paling depan tidak juga melangkah maju. Sorot metu Keh Narok yang tajam menyambar mereka yang berdiri di bagian terdepan satu demi satu. Semakin banyak ia menangkap wajah-wajah yang semakin buas itu, maka hatinya pun serasa menjadi semakin panas. Ketika wajahnya tertunduk, maka pandangan matanya jatuh pada perempuan tua di dalam dukungannya. Dada Keh Narok bergolak dasyat sekali. Tiba-tiba maka kakinya seolah-olah tergerak tanpa disadarinya. Keh Narok justru melangkah maju. Kakang, Kakang puranti menarik-narik dari belakang. Tetapi Keh Narok tidak menghiraukannya. Ia melanglah maju pula mendekati orang-orang karuman yang berhenti termangu-mangu. Lihat suara Keh Narok menggelegar, lihat, perempuan ini telah menjadi korban kebuasan kalian. Sejenak orang-orang karuman terdiam. Namun di bagian belakang dari kelompok orang-orang yang marah itu terdengar jawaban, seharunya kalian semua menjadi mayat. Keh Narok mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk mencari, siapakah yang telah berteriak itu. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. Karena itu, maka ia berkata dalam nada yang berat, Di mana kibuyut karuman? Keh Narok tidak segera mendengar jawaban. Sehirga diulanginya pertanyaannya, Di mana kibuyut karuman? Orang-orang karunan itu kini berdiri berdesak-desakan. Pertanyaan Keh Narok telah mencengkam dada mereka. Tanpa sadar, mereka pun berpaling dan mencari-cari. Memang kibuyut karuman tidak ada di antara mereka. Sejenak, hati mereka disentuh oleh kecemasan. Namun karena mereka bersama-sama dalam jumlah yang besar, Maka segera mereka melupakan kibuyut. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berteriak, Jangan mencari perlindungan kepadanya. Kau harus jatuh ke tangan kami. Ya, kau dan seluruh keluarga Bango Samparan harus jatuh ke tangan kami teriak yang lain. Namun teriakan mereka itu berhenti ketika mereka melihat Keh Narok justru melangkah semakin dekat. Matanya seolah-olah memancarkan api yang menyala di dadanya. Apakah kalian masih belum puas berkata Keh Narok dengan lantangnya, Libat. Perempuan ini adalah justru perempuan yang paling baik dari keluarga Bango Samparan. Gadis kecil ini pun adalah gadis yang sangat baik. Tetapi kedua-duanya telah kalian lukai, Dan bahkan perempuan tua ini telah meninggal karena luka-luka bakarnya. Apakah kalian masih belum puas? Sejenak orang-orang karuman itu terdiam. Met-meti mereka dengan nanar memandang tubuh yang hangus di tangan Keh Narok itu. Namun di antara mereka terdengar, Kesalahan kalian masih belum lunas. Bukan hanya perempuan itu, tetapi seluruh keluarga harus musnah supaya kalian tidak dapat melimpahkan dendam di kemudian hari. Ya, kalian harus binasa dengan sempurna sampai cindil abang. Wajah Keh Narok menjadi semakin menegang. Tetapi justru ia melangkah maju pula. Kemudian dengan lantang ia berkata, Ternyata kalian adalah orang-orang yang tidak ada bedanya dengan Bango Samparan. Kalian membencinya karena perbuatannya. Tetapi kalian kini akan melakukannya sendiri. Kalian tidak bedanya seperti hantu yang haus darah. Sekali lagi orang-orang karuman itu terdiam. Namun sekali lagi salah seorang dari mereka berteriak, Jangan dengarkan, jangan dengarkan, disahut oleh yang lain, Binasakan, binasakan. Berdesakan, tetapi lambat sekali orang-orang karuman itu maju sambil mengacu-acukan senjata mereka, Mereka berteriak-teriak. Seolah-olah tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membendung mereka. Melihat sikap orang-orang karuman itu Keh Narok menjadi semakin tegang. Sejenak ia mencoba memperhitungkan, Sampai di mana kira-kira Bango Samparan beserta keluarganya. Namun sejenak kemudian, ia merasa mempunyai kepentingan yang lain, Tidak hanya sekedar memperpanjang waktu saja. Karena itu, ketika orang-orang karuman itu melangkah semakin maju, Keh Narok pun menyongsong mereka pula. Ia melangkah satu-satu dengan wajah tengadah mendukung istri tua Bango Samparan yang sudah menjadi mayat. Ketika jarak di antara mereka sudah semakin dekat, Maka Keh Narok pun berhenti. Wajahnya seolah-olah membara, sedang giginya bergemeretak. Di belakangnya puranti yang gemetar berpegangan ikat pinggangnya semakin erat. Tangkap, tangkap, terdengar orang-orang karuman itu masih saja berteriak-teriak, Lalu disahut oleh yang lain, menyerahlah. Jangan banyak tingkah supaya kami tidak menjadi semakin marah. Keh Narok tidak menyaut. Ketika ia melihat orang-orang itu mendesak lebih dekat, Maka tiba-tiba ia membungkuk perlahan-lahan. Diletakannya mayat perempuan tua itu di tengah-tengah jalan, Di muka orang-orang karuman yang menjadi semakin gila. Kemudian setapak ia melangkah surut. Wajahnya yang membara itu pun kemudian diangkatnya. Dipandanginya wajah-wajah orang karuman satu demi satu. Tiba-tiba terdengar suaranya menggelegar, Ayo siapa yang akan menangkap Keh Narok? Keh Narok berhenti sejenak. Ketika tidak ada suara apapun maka dilanjutkannya, Siapa yang melangkahi mayat ibu angkatku, Akan menjadi mayat pula. Aku sudah muak melihat tingkah laku kalian yang gila dan kekanak-anakan. Apakah kalian menyangka bahwa kalian dapat menangkap Keh Narok Dan apalagi bersama-sama dengan keluarga Bango Samparan? Ternyata kalian telah menjadi gila. Kalian tidak lagi dapat mempergunakan otak kalian. Seharusnya kalian mengerti, Kenapa Panji Bawuk tidak lagi mau mengangkat senjatanya. Kenapa adik-adiknya harus membuang senjata-senjata mereka pula. Kalau mereka masih juga menggengam senjata di tangan mereka, Maka kalian akan menjadi mayat seperti perempuan tua itu. Bahkan akan jauh lebih mengerikan. Dada kalian atau punggung kalian atau lambung, Bahkan mungkin kepala kalian akan terbelah. Apakah kalian tidak percaya? Nah, sekarang tanpa Panji Bawuk. Kuncang dan adik-adiknya serta ayah Bango Samparan, Aku sendiri dapat membuktikan. Ayo, siapa yang akan mati lebih dahulu, Langkahilah mayat ibu. Suara Kenarok itu menggeletar seperti suara guruh di udara. Serasa mengguncang setiap dada dan seakan-akan merontokkan jantung mereka. Sehingga karena itu, Maka setiap mulut seakan-akan terbungkam karenanya. Ayo kini Kenaroklah yang berteriak, Siapa yang akan mencoba menangkap Kenarok? Kini tidak seorang pun yang bergerak. Kalian telah berhasil dengan baik, Dan kalian dapat berbangga bahwa kalian telah dapat membunuh perempuan tua yang baik itu. Libat, Lihatlah mayatnya yang hangus. Bertanyalah kepada dirimu sendiri, Kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh perempuan tua itu kepada kalian masing-masing. Dan bertanyalah kepada diri kalian sendiri, Jadi kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh gadis kecil ini atas kalian. Kalau kalian dapat menjawab dan jawaban kalian dapat menyakinkan aku, Maka akulah yang akan menangkap bangol samparan sekeluarga. Tetapi kalau kalian tidak dapat menjawabnya, Maka segala macam dosa dan noda yang pernah dilakukan oleh keluarga bangol samparan akan terpercik kepada kalian. Nah, renungkanlah. Aku tidak berkeberatan apapun keputusan kalian. Apakah aku harus menarik pedangku atau tidak? Kata-kata Kenarok itu ternyata telah memukau jantung orang-orang karuman itu. Betapapun hati mereka disaput oleh kegelapan, oleh dendam dan kebencian mereka terhadap keluarga bangol samparan, Namun tantangan Kenarok itu telah membuat mereka menjadi berdebar-debar. Orang yang berdiri di paling depan, kini sudah tidak melangkah maju lagi meskipun beberapa orang yang berdiri di belakangnya mendesaknya. Mereka membeku beberapa langkah saja dari mayat istri tua bangol samparan yang terbujur di tanah. Siapa? Ayo, siapa suara Kenarok masih menggelapar di udara namun tidak seorang pun yang bergerak. Bukankah kalian ingin menangkap aku dan seluruh keluarga bangol samparan? Masih belum ada jawaban. Kenapa kalian membisu saja disituhi? Orang-orang karuman itu benar-benar telah membeku. Hati mereka tiba-tiba berkerut. Sikap Kenarok telah menumbuhkan persoalan di dalam hati mereka, sehingga mereka pun telah dipaksa untuk berfikir sekali lagi. Namun tiba-tiba dari belakang terdengar suara lantang, jangan takut, jangan takut. Orang itu hanya pandai berteriak-teriak saja, tetapi ia adalah seorang pengecut. Kami laki-laki juga seperti anak angkat bangol samparan itu. Anak itulah yang paling banyak menyimpan noda dalam dirinya. Sejak masih terlampau muda ia telah pandai mencuri kelapa. Apalagi kini. Tanpa disangka-sangka beberapa orang menyahut, ya, jangan takut. Ia hanya menggertak saja. Hanya setan yang dapat menyelamatkan dirinya dari tangan kami. Teriakan-teriakan itu telah membuat darah Kenarok menjadi semakin mendidih. Hampir saja ia kehilangan akal. Namun bagaimanapun juga, ia masih mencari jalan untuk menghindari benturan yang dapat membuatnya sama sekali kehilangan pengekangan diri. Sesaat kemudian ia melihat orang-orang karuman itu mulai bergerak-gerak lagi. Berdesak-desakan. Yang berdiri di belakanglah yang lelah mendesak maju, sehingga mereka yang berdiri di paling depan pun terpaksa melangkah setapak maju, betapapun di jantungnya dicengkam oleh keragu-raguan. Agaknya mereka telah benar-benar gila geram Kenarok di dalam hatinya, aku harus berbuat sesuatu. Ketika orang-orang itu mendesak maju lagi, sehingga mereka benar-benar hampir melangkahi mayat istri tua Bango Samparan maka Kenarok tidak dapat menunda-nunda lagi. Sambil menggeletakkan giginya ia memusatkan segenap kekuatannya pada telapak tangannya. Bunuh orang itu, bunuh orang-orang karuman itu berteriak. Langkahi, langkahi saja mayat itu, bahkan yang lain berteriak, injak saja, injak saja. Darah Kenarok serasa telah mendidik sampai di kepalanya. Hanya kesadaran diri yang terlampau tinggilah, yang dapat mengekangnya, untuk tidak berbuat gelila pula seperti orang-orang karuman. Namun ketika orang-orang karuman itu maju setapak lagi, dan hampir benar-benar melangkahi mayat ibu angkatnya, Kenarok itu pun mengeram. Dikibaskannya tangan kecil yang memegangi ikat pinggangnya. Dan sebelum puranti menyadari keadaannya, Kenarok telah meloncat tinggi ke udara. Sepasang tangannya yang kuat, yang telah disaluri kekuatan aneh di dalam dirinya itu pun segera menangkap sebuah cabang pohon sebesar pahanya. Dengan hentakan yang luar biasa, maka cabang pohon itu pun patah bersama dengan seluruh rantinya dan segumpal daunnya yang rimbun. Suara gemeretak patahnya cabang itu seolah-olah telah membangunkan orang-orang karuman yang sedang mabuk. Sejenak mereka terpaku oleh kemampuan yang tidak disangka-sangka itu. Bahkan mereka hampir tidak dapat mempercayainya bahwa hal serupa itu dapat terjadi. Namun kini mereka benar-benar menyaksikan Kenarok itu telah berdiri di atas tanah dengan kakinya yang renggang. Kedua tangannya terangkat ke atas menahan cabang pohon lengkap dengan ranting dan daunnya. Awas teriak Kenarok, aku ingin melihat siapakah yang jantan di antara kalian. Sebelum kalian berusaha menangkap Kenarok, cobalah tangkap dahulu kayu ini. Orang-orang karuman menjadi gemetar setelah mereka menyadari bahwa mereka bukan sekedar sedang bermimpi. Yang dilihatnya adalah benar telah terjadi. Kenarok dengan kekuatan yang tidak dimengertinya telah mematahkan sebatang cabang bersama ranting-ranting dan segumpal daun-daunnya ikrimbun. Sebelum orang-orang karuman itu sempat berbuat sesuatu, maka sekali lagi mereka melihat keajaiban di hadapan matanya. Mereka melihat cabang itu seakan-akan meluncur tinggi, kemudian terbang mengarah kepada mereka. Maka hilanglah segala macam keberanian, kemarahan dan kebencian mereka. Mereka telah diterkam oleh ketakutan yang luar biasa. Karena itu, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun, orang-orang karuman itu bagaikan burung pipit yang dihalau dari tengah-tengah sawah. Mereka berlari-larian salang tunjang. Sejenak kemudian terdengar gemerasak cabang pohon yang dilontarkan oleh Kenarok itu jatuh di tanah, beberapa langkah melampaui mayat ibunya. Tetapi orang-orang karuman seolah-olah telah tersapu bersih, sehingga tidak seorang pun yang masih tinggal. Mereka berlari tanpa arah, kemana saja asal mereka dapat menjauhi Kenarok yang mereka anggap mempunyai kekuatan di luar kekuatan manusia wajar. Namun tiba-tiba dada Kenarok itu berdesir. Belum lagi hiruk-pikuk orang-orang karuman yang berlari itu hilang, belum lagi getar daun-daun dan ranting-ranting yang dilemparkan itu berhenti, dilihatnya sesosok tubuh dengan ringannya meloncat dan hinggap di atas cabang yang dilontarkannya ke tengah jalan itu. Sejenak Kenarok terpesona melihat kelincahan orang itu, namun kemudian ia berhasil menguasai perasannya. Di tatapnya orang yang berdiri di dalam rimbunnya dedaunan di tengah jalan itu. Orang yang berdiri di atas cabang yang melintang di tengah jalan itu adalah kibuyut dari karuman. Orang tua itu membungkukan kepalanya sambil berkata, Kau benar-benar luar biasa Kenarok. Kau mempunyai kekuatan lebih dari 10 kali lipat kekuatan orang biasa. Kenarok yang sedang memusatkan segenap kekuatannya itu, perlahan-lahan menurunkan gelora jantungnya. Apalagi ketika ia melihat kibuyut karuman itu tersenyum. Belum pernah aku melihat seseorang seperti kau berkata kibuyut itu seterusnya, kau bukan saja mengagumkan karena kekuatan dan kecepatanmu bergerak dan berpikir, tetapi hatimu ternyata selapang lautan, orang tua itu berhenti sejenak. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia melanjutkan, seandainya bukan kau Kenarok, maka orang-orang karuman pasti akan menjadi timbunan mayat di tengah-tengah jalan, di samping mayat ibu angkatmu. Tetapi kau tidak berbuat demikian kau hanya menghalau mereka seperti kau menghalau kumpulan kelinci-kelinci liar yang paling bodoh. Sedang aku, orang yang paling mereka kagumi, tetuap padukuhan karuman, ternyata tidak ada sekuku irengmu. Kenarok tidak seberang menjawab. Tetapi getar kekuatannya perlahan-lahan telah mengendap. Meskipun demikian ia masih tetap bersiaga. Ia masih belum tahu benar, apakah yang akan dilakukan oleh kibuyut itu. Tetapi ternyata bahwa kibuyut tidak akan berbuat sesuatu. Orang tua itu berkata, Kenarok. Dengan demikian, maka orang-orang karuman sudah menjadi jerah. Kau menundukkan mereka tanpa pepati, bahkan tanpa setitik darah pun yang menetes dari luka yang paling ringan. Kibuyut tiba Kenarok memotong, lihatlah siapa yang terbujur di tengah-tengah jalan itu. Apakah itu bukan korban? Bukan sekedar darah yang menitik dari luka, tetapi ibu angkatku telah benar-benar mati, dan gadis kecil yang tidak tahu menahu tentang segala macam persoalan ini pun telah terluka. Kibuyut mengangguk agukan kepalanya. Dipandanginya gadis kecil yang berdiri gemetar bersandar dinding batu di pinggir jalan. Kemarilah puranti pinggil Kenarok yang menjadi semakin kasihan melihat gadis yang menggigil itu. Perlahan-lahan puranti melangkah maju. Kemudian meloncat memeluk kaki Kenarok sambil terisak-isak, Aku takut kakang. Jangan takut puranti. Sudah tidak ada bahaya apapun lagi yang mengancamu jawab Kenarok, tetapi tetap tanma juga gadis kecil. Yang hingga pada kibuyut karuman, masih membayangkan kecemasan dan ketakutan. Aku tidak apa-apa nger berkata kibuyut, aku tidak apa-apa. Aku akan minta maaf kepada kakangmu Kenarok dan kepada ayahmu Baugo Samparan atas segala peristiwa ini. Atas korban yang ternyata telah jatuh. Kibuyut ternyata memandang persoalan ini dari sebelah sisi, berkata Kenarok kemudian, Kibuyut sama sekali tidak melibat korban yang terbujur itu. Kibuyut merasa puas bahwa tidak ada orang karuman yang menjadi korban, yang luka-luka apalagi terbunuh. Tetapi kibuyut tidak berkata apapun dari pihak kami. Apalagi perempuan tua yang baik itu. Coba apakah kibuyut dapat menjawab pertanyaanku, seperti yang aku berikan kepada orang-orang karuman? Apakah perempuan tua ini juga bertalak, dan apakah gadis kecil ini juga bersalah? Ya, ya Kenarok. Aku mengakui. Bukankah aku telah berkata bahwa korban memang telah jauh, dan aku minta maaf karenanya? Hanya sekedar minta maaf. Kibuyut mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu lah bertanya, lalu apakah yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu pun ternyata telah membingungkan Kenarok. Sejenak ia berdiam diri, namun tatapan matanya serasa telah mengetuk langsung dinding jantung Kibuyut. Kenarok berkata Kibuyut, Ibu angkatmu memang telah menjadi korban, sekali lagi aku minta maaf dan menyesal sekali bahwa hal itu telah terjadi. Tetapi kita harus dapat mengendapkan hati kita yang kecewa. Marilah kita melihat segi yang baik dari peristiwa ini. Ibumu telah menjadi tembal dari suatu peristiwa yang akan merubah hubungan antara keluarga Bango Samparan dengan orang-orang karuman. Memang untuk meningkatkan suatu keadaan menjadi semakin baik kadang-kadang diperlukan tumbal. Tumbal itu sendiri kadang-kadang tidak tersangkut di dalam persoalan yang sebenarnya. Itu merupakan korban yang tidak ternilai harganya. Ibu, angkatmu adalah orang yang paling baik dari seluruh keluarga Bango Samparan, demikian juga adikmu yang terkecil itu. Tetapi justru merekalah yang harus menjadi korban dari persoalan ini. Maka dengan demikian sempurnalah kebaikan mereka. Tebusan yang sempurna demikianlah yang sungguh-sungguh bernilai. Getar di dada Kehinarok serasa menjadi semakin cepat. Terbata-bata ia berkata, Apakah itu adil? Kibuyut. Apapun anggapan kita, tetapi yang sudah mati itu tidak akan dapat hidup kembali. Apakah kita akan saling memaafkan, dan apakah orang-orang karuman dan keluarga Bango Samparan akan dapat mulai dengan hubungan yang baru, namun yang mati itu akan tetap mati. Memang kau benar nger? Itulah yang aku sebut tumbal. Tumbal yang tidak sia-sia. Bukankah kau rasakan manfaatnya yang tidak ternilai itu? Tentu saja unsur yang lain ikut pula menentukan. Seandainya yang berdiri di hadapanku ini bukan kau, mungkin mayat telah berserahkan di sini. Tetapi tumbal yang demikian tidak akan berarti apa-apa, karena yang ada justru dendam dan kebencian. Kau dapat menundukkan orang-orang karuman yang tersisa. Tetapi sekedar lahir, bukan dari dasar hatinya seperti sekarang. Sekarang orang-orang karuman akan tunduk kepadamu. Lahir dan batin. Ia akan menerima apapun yang kau kehendaki. Aku pun demikian juga sebagai pernyataan terima kasihku. Nah, katakanlah, apakah yang kau kehendaki sekarang? Keh Narok tidak segera menjawab. Dipandanginya saja wajah Puyut tua itu dengan dada yang bergejolak. Namun Keh Narok tahu benar bahwa Kibuyut itu dapat mengerti apa yang sudah terjadi di dalam lingkungan keluarga Bango Samparan, sehingga ia pun sudah berusaha untuk mencegah kegilaan orang-orang karuman. Tetapi ternyata ia tidak berhasil. Karena itu, maka Keh Narok tidak akan dapat menyalahkan orang tua itu. Meskipun demikian terasa sesuatu tersangkut di dalam dadanya. Kematian istri tua Bango Samparan yang tidak bersalah dan puranti yang terluka bakar pada tubuhnya. Yang dapat dilakukan Kibuyut itu hanyalah sekedar minta maaf, sedang yang mati itu akan tetap mati. Tumbal desisnya. Dan ternyih yang suara Kibuyut untuk meningkatkan suatu keadaan memang diperlukan tumbal. Keh Narok tiba-tiba mengeram. Tetapi ia tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Silahkan nger berkata Kibuyut, katakanlah. Apakah yang kau kehendaki? Tiba-tiba Keh Narok menghentakan perasaannya yang seakan-akan sedang terkungkung di dalam lingkaran yang gelap. Dengan sepenuh tenaga didorongnya kata-kata dari dalam mulutnya, aku tidak menghendaki sesuatu Kibuyut. Aku hanya menghendaki, Ayah Bango Samparan dapat tinggal di karuman dengan baik. Aku mengharap bahwa keluarga itu telah berubah. Apalagi Panji Bawuk. Kalau terjadi sesuatu ik kurang menyenangkan, Kibuyut dapat berhubungan dengan Panji Bawuk. Aku sendiri akan segera meninggalkan padukuhan ini, kembali ke Tumapel. Aku akan menjadi jaminan. Keh Narok jawab Kibuyut. Keh Narok mengangguk perlahan-lahan. Ketika terpandang olehnya mayat ibu angkatnya hatinya berdesir. Perlahan-lahannya melangkah maju, berjongkok di samping mayat ibunya sambil berdesis, korban yang paling berharga. Mudah-mudahan korban ini tidak sia-sia. Puranti yang kecil pun berjongkok pula. Setetes-setetes air matanya jatuh di pangkuannya. Tetapi, gadis kecil itu mencoba untuk menahan tangisnya. Namun justru dengan demikian dadanya menjadi sesak oleh isaknya. Sudahlah Puranti Keh Narok mencoba menenangkan hati gadis kecil itu walaupun hatinya sendiri terasa sakit. Marilah kita mencari ayah dan ibu muda. Kalian akan kembali ke padukuhan ini dengan tenang. Kibuyut akan selalu melindungi kalian. Tetapi kalian harus berbuat baik. Puranti menengadahkan kepalanya. Sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang melonjak-lonjak. Dan tiba-tiba saja Keh Narok menyadari kekeliruannya. Seharusnya nasihat itu tidak diberikannya kepada Puranti, tetapi kepada keluarga Bango Samparan yang lain, sehingga dengan serta merta ia menyambung, tetapakah sudah baik Puranti. Ayah, ibu dan kakak-kakakmu pun sudah baik. Puranti tidak menyaut. Tetapi keragu-raguan masih saja membayang di wajahnya. Marilah berkata Keh Narok kemudian, kita akan mencari ayahmu. Puranti mengangguk kecil. Perlahan-lahan ia berdiri sambil memandangi Kibuyutik ini telah berdiri di samping mereka. Aku minta diri Kibuyut berkata Keh Narok kemudian setelah ia mengangkat mayat ibu angkatnya. Baiklah Keh Narok jawab Kibuyut, katakan kepada keluarga Bango Samparan, bahwa aku akan menerima mereka dengan baik. Dan aku akan menjamin bahwa tidak akan terjadi sesuatu selama mereka tidak kambuh lagi. Terima kasih sahut Keh Narok. Maka Keh Narok pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Puranti berjalan di sampingnya sambil berpegangan ujung kain panjang kakak angkatnya. Peristiwa yang baru saja terjadi telah mengguncang dadanya, sehingga tiba-tiba saja gadis kecil itu menjadi pendiam. Berbagai masalah berputaran di kepalanya. Namun ia masih belum mampu menemukan persoalan yang sebenarnya telah terjadi. Sebab dan akibatnya. Langkah Keh Narok semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan Puranti pun kemudian terpaksa berlari-lari kecil di sampingnya. Keh Narok ingin segera bertemu dengan Bango Samparan, kemudian menyelesaikan mayat istrinya itu. Mereka terpaksa berjalan beberapa lama. Keh Narok tahu, bahwa Bango Samparan dan keluarganya pasti sedang bersembunyi, sehingga tidaklah mudah untuk menemukannya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar desir di sebelah gerumbul-gerumbul liar di pinggir jalan. Perlahan-lahan ia berputar mengarah ke suara itu, sedang Puranti sekali lagi menjadi ketakutan. Ada apa kakang? Keh Narok tidak segera menjawab. Telinganya yang tajam mendengar desir yang semakin dekat. Kakang tiba-tiba ia mendengar suara Panji Bawuk, sehingga tanpa sesadarnya ia menarik nafas lega. Kau, Panji Bawuk? Sejenak kemudian sesosok tubuh muncul dari sela-sela dedaunan di balik rumputan liar. Bagaimana dengan orang-orang karuman itu? Kakang bertanya Panji Bawuk. Semuanya sudah selesai. Panji Bawuk menjadi ragu-ragu. Dipandanginya wajah Keh Narok dengan penuh kebimbangan. Keh Narok merasakan tusukan tatapan mati anak sulung bango samparan itu, maka katanya, aku tidak membunuh seorang pun dari mereka. Ki Buyuk menjadi saksi. Semuanya dapat diselesaikan tanpa menumpahkan darah orang karuman, meskipun ibu harus menjadi tumbal. Panji Bawuk tidak segera menyariut. Sekilas ditatapnya perempuan tua sang telah meninggal di tangan ke Arok itu. Sejenak kemudian anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya wajah adiknya yang pucat, dan luka-lukanya yang membakar beberapa bagian dari tubuh dan pakaiannya. Marilah desisnya kemudian, kita pergi ke tempat ayah dan ibu bersembunyi. Keh Narok mengangguk, Marilah. Ketika Keh Natok melangkah, maka Panji Bawuk pun segera mendekati adiknya dan berbisik, Marilah, aku dukung kau. Kata-kata itu terasa aneh di telinga Puranti. Kakaknya yang sulung itu tidak pernah tampak begitu sedih dan begitu baik kepadanya. Namun Puranti telah dapat merasakan, perubahan memang telah terjadi dalam keluarganya. Panji Bawuk pun kemudian berjalan mendahului Keh Narok sambil mendukung Puranti. Mereka menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar dan batang-batang ilalang setinggi dada. Kemudian mereka sampai pada sebuah sungai yang curam. Di tebing sungai itulah Bango Samparan dan keluarganya tersembunyi. Kedatangan Keh Narok sambil membawa mayat istri tua Bango Samparan dan Puranti, telah menumbuhkan berbagai pertanyaan pada keluarga itu. Berganti-ganti mereka mengucapkan pertanyaan yang berturutan, sehingga Keh Narok tidak dapat menjawabnya satu demi satu. Aku akan bercerita saja berkata Keh Narok, pertanyaan kalian akan terjawab. Maka setelah meletakkan mayat ibu angkatnya, Keh Narok segera menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, sehingga akhirnya ia berkata, Kibuyut telah menjamin, bahwa ayah sekeluarga akan dapat tinggal dengan tenteram di karuman, asal ayah dan seluruh keluarga tidak kambuh lagi. Bango Samparan menundukkan kepalanya. Keputusan Kibuyut itu telah mengungkat keharuan di dalam dadanya. Meskipun demikian ia masih dicemaskan oleh keragu-raguannya tentang diri sendiri. Apakah ia akan dapat menahan hati untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Kibuyut dan orang-orang di sekitarnya? Namun sebelum Bango Samparan menjawab, terdengar suara panji bau parau, kami akan berusaha Kakang. Kalau kami suatu ketika terperosok kembali ke dalam dunia yang hitam, kami mengharap Kakang akan dapat memperingatkan. Kalau aku sempat melihat kalian jawab Keh Narok. Kenapa? Jarak antara Tumapel dan Karuman tidak terlampau jauh. Sebulan sekali Kakang dapat datang ke Karuman, atau salah seorang dari kami pergi ke Tumapel. Keh Narok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah. Aku akan berusaha. Mudah-mudahan kalian terhindar dari kebiasaan yang memang seharusnya dikubur bersama korban yang telah jatuh ini. Panji Bawuk mengangguk-anggukan kepalanya, sedang Bango Samparan, istri mudanya dan anak-anaknya yang lain menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Sejanak mereka seolah-olah membeku dan mengembara di dalam angan-angan masing-masing. Mereka telah tenggelam dalam kenangan masa silam dan bayangan masa mendatang. Berbagai perasaan bergelut di dalam dada mereka. Penyealan, kecewa dan harapan. Keh Narok sendiri duduk tepukur di sisi mayat ibu angkatnya. Ia pun sedang hanyut oleh berbagai macam perasaan. Matanya yang tajam menatap mayat ibu angkatnya tanpa berkedip. Di dalam dadanya melonjaklah kekecewaan yang dalam. Kenapa justru ibu angkatnya yang harus menjadi korban? Justru orang yang paling baik di antara keluarga Bango Samparan. Kenapa orang-orang karuman itu berbuat sekehendak hati mereka sendiri desis Keh Narok di dalam hatinya? Namun kemudian terbayang kibuyut yang telah berusaha mencegah orang-orangnya, tetapi ia gagal. Penyesalan itu tidak akan dapat membangunkan ibu angkatku berkata Keh Narok itu di dalam hatinya pula. Ternyata kematian telah berkesan demikian dalam di dalam hati Keh Narok. Tanpa sesadarnya jantungnya telah diracuni oleh perasaan dendam. Tetapi ia tidak tahu kepada siapa ia harus melepaskan dendamnya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh berbuat menurut perasaannya saja atas orang-orang karuman, meskipun ia dapat membunuh siapa saja yang disukainya, bahkan kibuyut sekalipun. Nalarnya agaknya masih berhasil menguasai perasaannya. Namun ia tidak berhasil melenyapkan perasaan kecewa itu. Meskipun pada suatu saat ia berhasil mengendapkannya, namun apakah pada suatu ketika perasaan itu tidak akan muncul lagi mengenangi hatinya justru dalam campur baur dengan endapan perasaannya yang lain yang ditekannya dengan nalar. Tiba-tiba Keh Narok itu berkata dengan nada datar, Marilah kita selesaikan maya ibu tua ini. Bango Samparan dan anak-anaknya serasa tersadar dari tidurnya yang dibayangi oleh mimpi buruk. Terbata-bata Bango Samparan menyahut, Marilah! Marilah! Maka mereka pun segera mencari tempat yang mereka anggap baik untuk menguburkan istri tua Bango Samparan itu, ditandai oleh beberapa buah batu, supaya mereka tidak kehilangan. Apabila mereka pada saatnya dapat hidup dengan tenang kembali di karuman, maka tempat itu seharusnya dirawat dengan baik, sebagai kenangan bahwa seseorang telah menjadi korban kereh hidup mereka yang buram. Agaknya Keh Narok tidak dapat berbuat setengah jalan. Sesudah mayat istri tua Bango Samparan itu selesai dirukti, maka Bango Samparan dan keluarganya masih juga minta olong kepadanya, untuk mempersiapkan jalan kembali ke karuman. Baik jawab Keh Narok aku akan berusaha. Tetapi setelah itu aku tidak akan dapat menunggui kalian lebih lama lagi. Waktuku beristirahat telah menjadi semakin pendek. Aku masih ingin pergi ke beberapa daerah mengunjungi orang-orang yang terlampau baik kepadaku. Aku tidak akan menahanmu lagi Keh Narok, tetapi aku minta kau menyeletaikan masalahku ini sama sekali, minta Bango Samparan. Keh Narok tidak dapat menghindarkan diri dari pekerjaan itu. Ia harus menyelesaikan masalah Bango Samparan itu sama sekali. Karena itu, maka setelah hatinya menjadi agak tenteram, dan setelah mereka bermalam satu malam di pereng tebing sungai, maka Keh Narok segera pergi untuk menemui Kibuyut. Ia tidak sampai hati melihat puranti tidur kedinginan di atas pasir yang hanya dialasi dengan sehelai kain panjang, di samping perapian untuk mengusir dingin dan nyamuk. Ternyata Keh Narok tidak banyak menemui kesulitan. Baik Kibuyut maupun orang-orang karuman yang lain tidak menaruh keberatan lagi, dengan syarat bahwa Keh Narok akan bertanggung jawab apabila Bango Samparan dan keluarganya terjerumus lagi ke dalam dunianya yang buram. Aku akan mengawasinya berkata Keh Narok kepada Kibuyut, aku berada di Tumapel, tidak terlampau jauh dari karuman. Seandainya keadaan memaksa, satu dua orang dapat menyampaikannya kepadaku. Baiklah Keh Narok berkata Kibuyut, sementara Bango Samparan belum sempat mendapat rumah baru, biarlah ia berada di rumahku. Terima kasih Kibuyut. Tetapi sayang bahwa aku tidak dapat menemaninya. Aku harus segera kembali ke Tumapel. Kibuyut mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya, Baiklah. Apabila aku memerlukanmu, aku akan memanggilmu. Aku akan datang setiap saat Kibuyut. Persoalan seterusnya tidak ada kesulitan apapun. Bahkan Kibuyut menyanggupi, untuk mengajak orang-orang karuman membuat rumah baru bagi Bango Samparan di atas bekas rumahnya yang telah menjadi abu. Tetapi Keh Narok benar-benar tidak dapat ditahan lagi. Sebelum orang-orang karuman mulai membuat rumah buat Bango Samparan, Keh Narok telah minta diri kepada Bango Samparan sekeluarga, kepada Kibuyut dan kepada orang-orang karuman. Ia harus meninggalkan karuman, melanjutkan perjalanannya sebelum ia kembali ke Tumapel. Aku ikut bersamamu kakang puranti merengek. Jangan puranti. Aku masih akan berjalan jauh sekali sebelum aku kembali ke Tumapel. Tetapi di sini sudah tidak ada ibu tua lagi, tidak ada yang mengawani aku bermain-main. Tidak puranti. Sekarang ibu muda akan menemani kau bermain-main, sahut ibunya. Kau tidak akan sendiri lagi puranti sambung panji bawuk, kakak-kakakmu akan selalu tinggal di rumah. Kami sudah tidak ada pekerjaan lagi di luar karuman. Kami akan membuka dan memperluas sawah kami yang telah ada. Puranti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya, apakah ayah dan kakak-kakak akan bekerja di sawah seperti kebanyakan orang karuman? Ya puranti, kami semua akan bekerja di sawah seperti kebanyakan orang karuman, jawab panji bawuk. Dan ibu muda akan memasak di rumah dan mengantar makanan ke sawah menjelang tengah hari? Ya puranti. Oh tiba-tiba wajah gadis kecil itu menjadi cerah, aku akan ikut dengan ibu muda mengantar makanan ke sawah. Bukankah begitu? Ya puranti terdengar suara ibunya parau. Puranti menjadi heran ketika ia berpaling memandangi wajah ibunya. Dilihatnya matanya menyadih asah. Tetapi gadis kecil itu tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Keh Narok menyerahkan keluarga Bango Samparan sekeluarga, maka Keh Narok itu pun mengayunkan kakinya, meninggalkan halaman rumah kibuyut karuman diiringi oleh berpuluh-puluh tatapan mata. Terasa perpisahan itu sangat berkesan di hati orang-orang karuman yang mengaguminya terutama keluarga Bango Samparan. Orang-orang karuman kagum melihat kelapangan hati anak muda itu meskipun ibu angkanya sudah menjadi korban. Seandainya bukan Keh Narok mereka berdesis di dalam hatinya. Sementara itu langkah Keh Narok pun terasa dibebani oleh berbagai macam perasaan. Kadang-kadang ia pun masih diliputi keraguan-raguan, apakah keluarga Bango Samparan sudah melepaskan kera hidupnya yang sesat. Tetapi, tidak jelas, teks tidak terbaca, Kap Panji Bawuk, agaknya ia dapat mempercayai, tidak jelas, teks tidak terbaca, bahwa anak muda itu telah benar bertekad memperbaiki jalan hidup, tidak jelas, teks tidak terbaca,nya sekeluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!